Terima kasih telah menonton Diubah-ubah, diubah-ubah Apanya diubah, apanya diubah Yang jelas perubahan Gimana caranya, gimana caranya Caranya mengubah, caranya mengubah Aminlah solusinya Kini sudah saatnya Perbaikan untuk negeri Waktu-waktu yang dinanti Beri kita bernyanyi Presiden siapa? Presiden siapa? Presiden siapa? Amin Karajalah untuk bangun negeri Inilah yang pasti Ayo ubah bareng Ayo ubah bareng Jangan diam saja Ditambahnya kurang Hapus yang tak penting Lihat yang terlupakan Terima kasih telah menonton 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 Nanti mari kita bernyanyi Presidennya siapa, Presidennya siapa, Presidennya siapa Amin, karena jalan untuk bangun negeri, inilah yang pasti Presidennya siapa, Presidennya siapa, Presidennya siapa Amin, karena jalan untuk bangun negeri, inilah yang pasti Ayo berbarang, ayo berbarang, jangan diam saja Ditambang yang kurang, harus yang terpenting melihat yang berpada Tidak telah sejauh, ayo semua orang berame Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan aku Nada Zarevanya Zuhaira Kita yang akan memandu di Selepet Imin, Bandung hari ini Tepuk tangan semuanya Ini banyak banget ya Natnya Banyak banget Di setiap penjuru isinya manusia luar biasa Mau pada ngapain sih ini? Pada mau ngapain sih mau ketemu Caimin atau mau ketemu Tom Lembong? Jujur Parah ini Agak Udah pada siap nih ketemu Tom Lembong ya Dari yang lesehan Yang duduk di kursi Sampai yang berdiri banyak banget ini Boleh tepuk tangan untuk kota Bandung? Tapi Kita kan nama acaranya Selepet Imin ya Nada? Betul Ada yang tau gak kenapa nama acaranya Selepet Imin? Kenapa? Sarung Sarung katanya Zal Sarung Sarung? Apa lagi? Satu sarung boleh Yang sarung gak usah ngomong lagi Apa lagi selain sarung? Apa teh? Sakit Ada yang bilang sakit tadi ya? Sakit Oh pesantren Oh pesantren Oke Apa teh? Caimin suka nyelepet orang Atau siapa? Cuksa Karena suka nyelepet sama pesantren katanya Nada Oke Sebenernya Selepet Imin ini Bukan soal itu teman-teman Tapi jauh lebih besar dari itu Kenapa Nat? Ya nah jadi Selepet Imin kalo definisi bakunya banget ya Itu adalah forum Dimana masyarakat bisa diskusi langsung sama Imin Untuk kita ningkatin partisipatory planning yang lebih baik Di negara kita Seperti itu Nah namun karena Caimin sekarang masih mau maju jadi calon wakil presiden Maka aspirasi saran dan kritik teman-teman akan berguna untuk Pembuatan program kedepannya Ya jadi kalian disini bukan cuma denger Kalo kampanye biasanya ngapain? Dengerin datang tepuk tangan gitu-gitu doang Betul Kita pengen Jadi disini panggungin ini Bukan punya nya Caimin Bukan punya kita berdua Betul Tapi punya kita semua Sepakat? Waktunya dialog dua arah ya Kembalikan demokrasi ke state terbaiknya lagi Betul Ini demokrasi dan kita akan hadirkan demokrasi di kota Bandung mulai dari hari ini Tapi Tapi ada syaratnya Betul Ada kriterianya ya Zah? Ada kriterianya Karena kita menjunjung tinggi demokrasi dan dialog Ada dua syarat Ada dua syarat Pertanyaan yang boleh muncul di forum ini Syarat pertamanya apa? Syarat pertamanya sesuai dengan namanya selepet Selepet Ada yang pernah nyelpet gak boleh tepuk tangan yang pernah nyelpet Pernah nyelpet Nah Ini jago-jago Jago-jago selepetnya sedikit Selepet itu syarat pertamanya bunyinya harus keras Bener gak? Tak Bunyinya harus keras ngebeletak gitu kan Tak Jadi Siapapun yang mau nanya Jangan takut Jangan ngebungkam diri sendiri Bicara harus keras Bicara harus lantang Siap gak? Siap Yang kedua apa Nat? Satu lagi Kalau orang diselepet dengan keras Rasanya apa temen-temen? Sakit Atau kalau orang Bandung mah nyebutnya apa? Peres Nah jadi pastikan pertanyaan temen-temen itu bikin peres ke Gus Imin Oke Jangan pertanyaan biasa-biasa aja Semua pertanyaannya harus peres Semua pertanyaannya harus bikin Gus Imin mikir Nah Siap kayak gitu? Yang pertanyaannya biasa-biasa aja gak usah nanya disini Gak usah gak usah ngacung Yang ngacung disini cuma boleh yang siap pertanyaannya nyelepet Betul Yang lain dah diem aja lah Karena kita pengen selpet Imin Bener-bener Gus Imin nya diselpet Betul Prinsip kita keras dan peres Siap ya temen-temen? Oke Sudah siap memulai selpet Imin? Sudah siap memulai selpet Imin? Sudah siap memulai selpet Imin? Bentar Kita mulai dulu dengan apa Nat? Mulai dengan pantun Gak pantun Kita gak punya pantun tapi kita akan mulai dengan aspirasi dulu Temen-temen disini kita yakin bahwa yang punya ide itu bukan cuma capres-capresnya Jadi kita bukan cuma mau ngomong tapi kita pengen ngedengerin Saya yakin semua kepala disini pasti punya pandangan pasti punya aspirasi Jadi kita akan mulai dengan itu dulu Ada yang mau menyampaikan aspirasinya disini? Boleh angkat tangan Boleh siapapun angkat tangan Ya rada serap ya tanya jadi dekat tingali Oh itu ada Kak Rizal Mana tuh? Oh itu di depan yang kamera Kang boleh Kang? Kapayun emang gak? Yang udah turun tangannya boleh? Tepuk tangan dulu untuk kakangnya Boleh silahkan maju Kang Boleh tolong disiapin mikrofon? Oh ini Oke Kang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Ya ini apa ada sedikit gagasan gitu ya Boleh Kang Jadi mungkin teman-teman terutama yang memperhatikan makro ekonomi Jadi kan pertumbuhan ekonomi kita itu kan setiap tahun itu stagnan di 5% Nah itu masalahnya adalah memang modal dalam negeri itu terbatas Nah biasanya kelompok atau teman-teman yang berpahaman kapitalis selalu bilang bahwa kita butuh modal asing untuk menutup kebutuhan modal agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari 5% Nah usul saya ini ya Jadi daripada kita bergantung kepada modal asing Mending kita itu menerapkan prinsip gotong royong Artinya kita semua anak muda diberi kesempatan untuk berkarya Bermodalkan mungkin tenaga kreativitas dan ide-ide dan itu semua kalau bisa juga dihargai sebagai sebuah kontribusi modal yang mungkin sedikit banyak bisa menggantikan peran modal asing Yang selama ini selalu mungkin oleh paslon lain ya dikejar-kejar nyari investasi kesana kemari dengan mengkoromboromikan atau mengorbankan kepentingan nasional Mungkin itu ide saya aspirasi saja Terima kasih Terima kasih Kang Akang siapa Kang? Sarang Kang Saha Kang? Sarang Kang Saha? Sarang Ihwan Primanda di Bogor Siap boleh tepuk tangan untuk Kang Ihwan Kok jadi ke belakang sih Akang? Bingung Jadi tadi urun daya ya pelibatan orang-orang dalam pengelolaan negara Jangan sampai investasinya cuma kita ambil dari luar ya kita jadi objek aja pada akhirnya ya Betul Masih ada yang mau dari sini? Ada yang mau menyampaikan aspirasi? Dari belakang ada yang mau gak? Yang jauh-jauh? Yang dekat Yang mau angkat tangan Kita dari belakang dulu ya Kang boleh Kang yang pakai kacamata Kang? Boleh? Kedepan Kang Tolong dikasih jalan ya teman-teman Kasih jalan ya teman-teman Oke boleh Kang disampaikan Oke Perkenalkan saya Hugo Saya dari Sukabumi Saya lulusan hubungan internasional Saya pengen Semua kita disini Saya yakin Gak ada yang gak pengen Pergi Melihat Dunia itu seperti apa Sesuai dengan background pendidikan saya Saya pengen Indonesia itu Setiap kita semua Bisa menjadi diplomat Tapi sedetik ini Saya belum menentukan pilihan saya Dan saya datang kesini Dan ini adalah tempat yang sebenarnya Cocok untuk saya Dan teman-teman saya yang belum menentukan pilihan Bagaimana Apakah salah satu pasangan paslon disini Akan memprovide hal tersebut Karena kita tahu bahwa Setiap dari kita sekarang bisa menjadi diplomat Dan kita harus melihat lebih luas Dunia internasional itu seperti apa Saya harap Caimin bisa memberikan insight kepada saya Yang ingin teman-teman merasakan semua Keluar negeri Melihat negeri di luar Dan melihat bahwa Oh iya ternyata Indonesia itu besar Begitu Cukup Oke terima kasih Kang Hugo Ini menarik Soal kita ini warga dunia Bukan cuma warga negara Indonesia Betul Dan founding fathers kita juga Dulu dia menggunakan integrasi dari luar negeri Betul Pada akhirnya membuka mata bahwa Oh kondisi dunia Kondisi realita hari ini Indonesia tidak baik-baik aja Jadi makanya itu membuat dia jadi ingin membangun lebih gitu ya Dan yang paling menarik Nat Di Bandung Bandung ini adalah tempat lahirnya konferensi Asia Afrika Benar gak Tempat dimana orang-orang pemimpin dunia ini kumpul Dan akhirnya menyebarkan semangat Untuk melawan kolonialisme dimulainya dari mana? Dari sini Dari tempat kita semua lagi ngumpul sekarang Betul Kita pilih selanjutnya ya Zal ya? Boleh lanjut Nat Yang mau lagi angkat tangan mungkin sebelah sana ya? Boleh boleh Pilih Nat Oke Coba angkat tangan tinggi-tinggi Oke mungkin Mungkin kita coba teteh yang itu dulu ya Maju dulu silahkan Teh Oke boleh silahkan Teh ke depan Teh Nanti ke belakang sabar sabar yang belakang ya Nanti kita ke belakang Boleh Teh Mangga Teh Ke depan Teh Boleh Mangga-mangga Teh Terima kasih Kang Teteh Selamat malam semuanya Perkenalkan aku soalnya Kebetulan saya Kalau ditanya asal bingung ya Soalnya belasteran Saya belasteran Nah kebetulan saya disini Semester 4 Mengikuti Alhamdulillah juga Menjadi bagian dari Humasnya Koalisi Perempuan Indonesia Kota Bandung Luar biasa Baik Disini mungkin saya sedikit memberikan Sebuah Support gitu ya Buat terutama kaum perempuan Bukan apa-apa ya Kang ya Kita perlu gini Banyak mindset yang Membuat batasan diantara gender Diantara gender ini banyak perbedaan gitu ya Banyak sekali halangan diantara kaum perempuan dan laki-laki Banyak menganggap bahwa perempuan itu Adalah kaum yang lemah Padahal kita itu sudah di Perjuangkan oleh R.A. Kartini Tapi yang perlu kita Perbaiki adalah Kaum perempuan itu sendiri Sekarang Ya sekarang ini terutama Sebetulnya kita sudah setara Perempuan laki-laki tidak ada batasan Artinya Perempuan wajib menghargai laki-laki Dan laki-laki juga menghargai Kaum Perempuan Eh laki-laki menghargai kaum perempuan Perempuan menghargai kaum laki-laki Nah yang harus kita ubah disini adalah Mindsetnya kita Apa sih yang harus diubah Tanamkan diri kalian Kepada wahai perempuan Bahwa kita itu punya hak untuk bersuara Gimana caranya kita menurunkan tingkat Kriminalitas kekerasan yang dilakukan oleh Pelan laki-laki kepada kita Kita kaum perempuan itu berharga Sangat berharga Maka kita sebagai perempuan harus Menjaga nilai harga diri kita Gimana kita mau dilihat Berharga jika kita menurunkan Martabat kita sebagai seorang perempuan Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teh Sonja Terima kasih banyak Luar biasa Teh Sonja Gimana Nat tanggapannya Nat Sebagai perempuan Sesuai sih sama tagline Yang sering diomongin sama Pak Anies Membesarkan yang kecil Eh sorry Membesarkan yang kecil Terus feminis itu percayanya itu Bukan perkara ketika perempuan empower Maka laki-laki tidak empower Betul Oke ini menarik Tadi udah semakin panas Gagasannya luar biasa Pemuda Bandung ini memang Jadi apa yang namanya Oasis gagasan nih di Indonesia Betul Oh Mangga Langsung ke depan aja Teh Mangga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Tidak mewakili Mungkin mewakili Pengusaha Begitu Saat ini saya memiliki beberapa unit usaha Dalam dua minggu ini saya Mengeluarkan locker Sudah untuk empat usaha Dari situ saya menemukan Apa ya Ya aplikasi Yang apply itu Kurang lebih 200 orang Dari empat usaha itu 200 orang yang daftar Tetapi Dua minggu ini pun kami istilahnya Wawancarkan segala macemnya Apa ya Kualifikasi yang Pelamar Itu Apa namanya ya Ya yang apply itu Tidak memenuhi kualifikasi Sedangkan begitu jelasnya Apa saja yang dibutuhkan Gitu kan Itu sudah jelas Tapi anehnya tuh Maaf nih buat anak muda Gitu kan ya Saya merasa tua karena umur saya sudah 40-an Gitu ya Buat yang muda gitu kan ya Tadi yang Dek Hugo gitu kan ya Luar biasa ya Apa namanya Keinginan ya Gitu kan ya Saya sebagai pengusaha Juga pendidik Usaha saya di bidangnya pendidikan Gitu kan ya Saya bergerak di bidang pendidikan Pemagangan ke luar negeri Gitu kan ya Dan lain-lainnya Dari yang saya kemarin Saya apa namanya Locker dibuka itu ya Yang apply itu Tidak memenuhi Kualifikasi Yang saya pengen jadi ini tuh Apa ya Ini buat saya ya Kemerosotan pendidikan Karena apa Ini kayaknya anak-anak pernah kebaca dengan jelas Atau kayak gimana gitu loh Ini sebegitu jelasnya Syarat yang saya minta Tapi yang apply Oke ya mungkin yang apply gitu ya Saking gak punya Saking gak adanya locker gitu kan ya Masukin aja lah gitu kan ya Tetapi yang sesuai dengan kualifikasi pun Kayaknya gak ini gitu loh Apa namanya Kalau saya lihat gitu ya Tidak apa ya Enggak Maaf ya Buat adek-adek Buat saya gak worth it gitu loh Gitu loh ya Apa namanya ya Itu dari sisi pendidikan gitu kan ya Dari sisi Perizinan sebagai pengusaha Ya mungkin bisa Apa namanya Bisa dibantu gitu kan ya 12 tahun saya Memulai usaha Barangkali mungkin pengusaha usaha yang lain juga ngerasa hampir sama Neng jangan lupa amplopnya Meskipun sekarang kan izin itu sudah pakai yang namanya satu pintu ya Tapi tetap saja dibalik itu Saat kita misalnya mau ngambil sertifikatnya izin dan segala macamnya Itu selalu dibegitu kan Neng jangan lupa amplopnya Kalau tidak kita berikan 9 bulan saya Harus menunggu izin Untuk sending organization Ya untuk pengiriman pemagang ke luar negeri Gitu ya Saya gak mau pakai cara-cara seperti itu Jadi Apa ya Buat orang diras pendidikan kota Bandung Mungkin ya di Snacker juga sama Saya agak judes Soalnya gak mau glosserin amplop gitu loh Sebagai pengusaha yang baru berdiri Saya pengen bilang kayak gini Mikir lah saya itu baru berdiri Dari mana saya dapat uang keuntungan gitu kan ya Istilahnya kayak begitu Jadi Ya Apa ya Barangkali bisa dipenahi gitu kan ya Apa namanya Dari sisi pendidikan juga Dari sisi apa namanya Ketenang kekerjaan juga Gitu kan ya Mohon apa namanya ya Program-programnya ditunggu begitu Siap, terima kasih Atur Nuhun Bu Ibu siapa ibu Ibu siapa Ibu Pratamawati Ibu Pratamawati Boleh tepuk tangan untuk Ibu Pratamawati Ini ada dua permasalahan Yang pertama soal suap menyuap Itu saya sepakat Kang Tadi yang ngomong siapa nih Harus diselepet ini ya Bener Kang Harus diselepet yang gini-gini nih Dan kedua soal mix and match ya Pekerjaan ya Betul Itu penting banget Jadi banyak pemuda yang merasa lapangan kerja itu sedikit Tapi ternyata pengusahaannya juga susah Betul Mismatch ya Ternyata antara apa yang dimiliki oleh kita sebagai lulusan Dan ternyata yang dibutuhkan oleh dunia kerja Dan juga ternyata sistem tidak bekerja untuk kita Jadi kayak sistem harusnya bekerja untuk melayani kita Itu kan pelayanan publik ya sebenarnya ya Mendaftarkan usaha segala macam Ternyata masih butuh pelicin-pelicin untuk berjalan Padahal gak harus licin juga harusnya udah cepet ya Betul Ini sebelum saya lanjut Ini ada pesan-pesan layanan masyarakat nih Jadi katanya untuk mobil Honda HR-V Warna hitam Plat nomor D 11800 ADU Boleh tolong digeser karena menghalangi ini ya Tolong segera demi kemaslahatan umat Mobil hitam ADU belakangnya HR-V ya Honda HR-V Boleh lanjut Nat Kita lanjut nih manas-manasinnya Kita pilih lagi ya kan Pilih lagi Nat Oke Silahkan Bapak boleh Oh iya Manga Pak Manga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampurasun Rampes Masih semangat? Masih dong Disini saya hanya berpesan kepada adik-adik Yang muda-muda Baik itu pria Maupun wanita Jemputlah kejayaan bangsa ini Karena semua ini masih ada di tangan anak muda Baik yang wanita, baik pun yang pria Saya sarankan Pergunakanlah hak suara adik-adik ini Kita semua pada tanggal 14 Februari ini Jangan lihat janjinya Tapi lihatlah rekam jejaknya Lihatlah rekam karyanya Izin Tete Izin Kalau saya sih sarankan Pilih nomor 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan Nat Kebetulan ini yang terakhir Ternyata ditutupnya dengan luar biasa ya Berarti yang kita tunggu-tunggu sudah Sudah hadir Jadi kita sebentar lagi akan mulai Ini ada passwordnya buat manggil Gus Imin Jadi nanti kalau aku bilang Who is Muhaimin Nih aku ulang ya Kalau aku tanya Who is Muhaimin Jawabannya apa? Ada yang tau gak? Udah pada tau Jadi nanti kalau aku bilang Who is Muhaimin Dijawab Muhaimin is? Kanda Sudah siap Tapi sebentar Masih dalam perjalanan Jadi tolong disiapkan Selepetan-selepetannya Yang paling pedes Dan yang paling Apa namanya keras Ini ternyata sampai ke belakang juga Banyak juga Orang Bandung semua gak ini? Yang orang Bandung boleh tepuk tangan dong? Coba Saudaranya Bandung ya Yang dari Sumedang Gak ada Tepuk tangan? Gak ada Oh ada Oh ada Yang dari Jatinangor Tepuk tangan Yang dari Cimahi 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 Pasti pas Bandung tepuk tangan kan? Soalnya orang Cimahi masuk ngaku-ngaku Bandung Hei Oke Udah udah? Oke Sebentar lagi nih kita Kita lagi jalan temen-temen Tolong disiapkan Selepetannya Saya seneng banget nih Ada dari mana-mana Di Bandung sudah siap Sudah panas banget Sudah ngelilingin Ini kayaknya ada seribu orang Boleh tepuk tangan Untuk seribu orang yang ada disini Dan siap untuk Nyelepet Temen-temen Sudah tau siapa yang mau diundang? Sudah tau siapa yang mau diselepet? Who is Mohaimin? Who is Mohaimin is? Saya gak keliatan sebenernya disana nih udah ada apa belum ya Karena serib gitu Ini yang masang-masang kamera emang udah ada orangnya Sorry Sorry ya katanya Ya biasanya kalo lagi nunggu gini yang lain joget ya isinya ya Main joget Main joget Kita agak kurang jago kalo joget-joget soalnya ya Tapi masih ini Oke Saya karena Karena masih nunggu Saya pengen ada satu aspirasi deh satu lagi Boleh gak? Kayaknya itu ada yang semangat banget dari tadi di belakang Mana? Iya Boleh-boleh Kang Sini Kang Ini kita apresiasi semangatnya ya Kang ini ya Oh ini micnya di bawah Halo semuanya selamat malam Perkenalkan nama saya Muiz asal Garut 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 Tadi Garut teka sebut Kang Samburasun Rambe Oke mungkin Kenapa saya datang kesini Salah satunya saya ingin Memberikan tuntutan saya kepada Caimin Tentang narasi pendidikan Karena Karena saya pikir Pendidikan berkeadilan itu Belum tercapai di Indonesia saat ini Masih saja Kita itu dibeda-bedakan Oleh yang di bawah Kemendikbud Dan juga yang di bawah Kemenad Betul Dan masih saja Kita juga dibeda-bedakan Dengan yang negeri dan yang swasta Betul Jangankan masuk kampusnya aja Masuk kampusnya aja nih Banyak komersialisasinya Banyak uang di dalamnya Permainan uang Buat orang-orang yang gak bisa masuk perguruan tinggi Mereka cari beasiswa Dan mereka nyari beasiswa juga butuh duit juga ternyata Yang saya tuntut dan mungkin akan saya tanyakan pada Agenda hari ini Saya meminta pendidikan yang berkeadilan Terima kasih Kang Sebentar Saya agak penasaran kalau ini Kang Kang kuliah juga? Ya saya kuliah juga Di mana Kang? Semester 8 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Saya lihat pasukannya banyak ternyata Kang ini Apa Kang emang Apa yang dirasakan sih Kang? Kenapa punya keresahan kayak gitu Kang? Ya salah satunya Banyaklah teman-teman saya Yang di mana Akses untuk bersaing dengan mereka yang Dari perguruan tinggi negeri Yang bukan PT KIN Itu kita masih jarang dapat akses Jarang dapat kesempatan Juga untuk beasiswa Ternyata untuk mendapatkan beasiswa saja Itu banyak main dalamnya Ternyata main orang dalamnya Ordal-ordal ini ada ya? Tentu Jadi bagaimana yang awalnya beasiswa ini itu Untuk membantu Mereka yang membutuhkan Dana untuk pendidikan Tapi masih saja dikomersialisasi Yang akhirnya uang lagi Uang lagi Uang lagi Dan setelah lulus pun Dan setelah lulus pun Pada akhirnya ya kita Tidak punya Hak yang sama pada akhirnya Mungkin segitu sih Kang Oke terima kasih Kang Siapa tadi Kang? Mu'is Kang Mu'is boleh tepuk tangan untuk Kang Mu'is Katur dong Kang Mu'is Yang anak Win boleh tepuk tangan? Ternyata banyak temen yang Kang Mu'is bawa pasukan dia kesini Bawa pasukan Kang Mu'is nih Wuuu Oke Selamat datang Siapa kabar? Yang terlihat Lalu 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 Tari Yang terlihat Lalu Terima kasih telah menonton 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 Yang punya yang lain ya katanya politik yang gembira. Yang punya yang lain tapi yang melaksanakan politik yang gembira itu kita semua. Sebelum memulai, kita mau ada apa? Kita mau ada special session, dimana disini kita akan menghadirkan seniman-seniman kreatif yang luar biasa cerdas-cerdasnya dan luar biasa berkontribusinya pada proses Gus Imin dan Pak Anies ini. Bandung ini katanya korta kreatif, benar gak? Benar gak Bandung korta kreatif? Jadi kita akan mulai sesi pertamanya, sesi spesial dari seniman bersatu. Aku sambut untuk Kang Ali Rivellino dan Kang Mosidik. Silahkan Kang. Ijin gue. Tes, tes, satu. Tes, satu. Gak ada duanya. Ijin gue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bandung. Sampu rasun. Amin. Ijin gue. Teman-teman buat yang belum kenal saya perwakilan dari seniman bersatu. Nama saya Ali Rivellino. Saya jebolan stand-up komedi Indonesia season 9 Kompas TV. Sebagai stand-up komedian sebelum mulai saya izin dulu sama Gus. Sama teman-teman Bandung. Saya izin hari ini saya gak jamin saya bakal lucu banget. Saya gak jamin saya bakal lucu kacau. Saya gak jamin. Karena saat ini bagi saya yang lucu banget cuman kalau presiden boleh kampanye. Apa saya stand-up sambil Gus Imin aja ya biar ada backing-an ya. Tapi itu baru punchline pertama teman-teman. Punchline keduanya. KPU bilang presiden boleh kampanye asal izin sama presiden lagi mana. Itu kan satu orang ya teman-teman ya. Surat izin cutinya gimana Gus? Kepada yang terhormat. Aku ya. Itu mah dir dairi ya kan. Jujur Gus ini man bersatu dibuat. Apalagi saya sebagai komiknya dan juga sebagai mantan wakil ketua BEM. Fakultas Hukum Universitas Al-Zar Indonesia. Kami bikin sini man bersatu karena kami ngerasa bahwa anak muda zaman sekarang masih gengsi dukung amin. Betul? Jadi saya mau bilang sekarang di Bandung jangan gengsi dukung amin. Kalau kalian lomba lari, satu-satu, satu lari. Dua-tiga, udah jangan. Sumpah Gus. Di tongkrongan saya tuh orang-orang masih gengsi. Anak muda masih gengsi mau milih siapa. Saya tanya sama temen saya, bro lu milih mana? Gak tau. Bro milih mana? Gak tau. Padahal saya tau dia dukung amin Gus. Dari mana? Dari ketawanya. Karena siap saya ngelawak, dia ketawanya cak-cak-cak imin gitu. Depas ini, satu itu mah. Terus sayang. Orang-orang agar favoritnya lempar lembong kata saya. Saya dukung 01 juga kakak. Terus terang Gus, saya anak broken home. Terus. Serius. Tenang, tenang. Orang tua saya udah cerai Gus. Udah pisah. Jadi saya gak bisa ke kubu lain. Bukan apa, saya gak rilihat aja. Kalau di kubu lain ada bapak sama anak kompak banget. Gimana nih bang? Aman gak nih? Gak aman asal amin gak apa-apa dah. Apalagi pak amannya ikut. Ternyata keluarga utuh kata saya. Yang broken home gak rilihat. Bahwa kubu yang satunya lagi juga gak bisa saya Gus. Bener. Saya tahu anak broken home kalau gungsi ke rumah nenek. Cuma nenek yang sana galak banget. Dan sebagai disini ada mahasiswa boleh tepuk tangannya. Hidup mahasiswa. Jangan bakar bahan ini neru kafe orang. Jujur saya sebagai mahasiswa. Wakil ketua BEM. Saya cuma nyari rumah yang nyaman buat berdemokrasi. Dan saya yakin itu ada di pasangan 01. Karena kita mahasiswa capek. Bersuara dikit dipentrokin sama aparat sepakat. Padahal kita sama-sama warga negara Indonesia Gus. Bukan apa dipentrokin sama aparat. Aparat kan dikit-dikit tembak gas air mata ya. Saya yang gendut kasian kalau demo Gus. Yang kurus-kurus mah lari duluan. Saya yang gendut cuma bisa merenung. Air mata belum digas turun sendiri kata saya. Bahkan temen saya saking kesal sama aparat. Dia demo gak tau apa-apa Gus. Saya tanya bro lu ngapain demo? Iya lip gue pengen ngerasain ditampol sama polisi. Maksudnya kalau cuma pengen ditampol polisi. Ini gak usah turun demo temen-temen ya. Sekarang ke depan polsek nih. Ada polisi bintangnya lu cabut. Ganti sama bintang Virgo. Paling marah dia. Nah gitu Gus paling merupakan dari kami anak muda. Dan selanjutnya ini ada senior saya di stand-up komedian. Dia beliau adalah salah satu tim di balik. Debat-debatnya Gus sama Abah nih. Tepuk tangan saya buat Kang Bo Siddiq. Gak kasih. Lep-lep-lep. Ini tuh acara selepet Imin. Bukan selepet 2 sama 3. Ya jangan dipertebal nomernya Kang. Kita bagi-bagi dulu aja. Jadi gini. Saya mau memperkenalkan ya ini. Alif ini adalah contoh dari program Makan Siang Gratis ini. Hasilnya. Makanya tenang, tenang, tenang. Tenang temen-temen. Tenang, tenang, tenang. Makanya hari ini saya sama kamu sebagai siniman bersatu. Kesini kami mau datang ke Gus Imin ngasih solusi Gus. Ijin ya Gus ya. Ijin. Ini ada susu gratis buat stunting. Nih, nih. Ada susu nih. Tuh ambil tuh. Tuh ambil, ambil. Nih susu gratis nih. Eh, elah. Masa. Kudu jadi presiden dulu bawa susu gratis. Ini komik bisa, komik. Tuh solusi di Indonesia tuh. Listrik abis, tempelin susu. Apa juga. Paling tokennya rusak. Iya kan. Padahal susu masih juga punya. Beda, beda, beda. Hah? Beda. Di rumah, di kulkas ada. Di rumah, di kulkas ada. Di rumah, di kulkas ada, beda. Perkenalkan saya Mo Siddiq. Saya di Bandung itu dari SD. SD Momat Toha. Ada SD Momat Toha gak? Wah, ayah. Ayah keneh Momat Toha. SMP saya digusur. Namanya SMP 3-4. Digusur itu. Asalnya di depan patung sepak bola itu tadinya SMP saya digusur. Udah butuh tempat narkoba dulu. Live, ini live. Hati-hati. Harus tahu ini orang Bandung. Saya masuk udah gitu SMA-nya SMA 20. Oh banyak SMA 20. Bandung. Saya berprestasi di sana. Basket. Basket? Lalu saya masuk HI Unpar. DO. Tadi kan udah weh. Kenapa gue ceritain nih? Kenapa? Karena saya itu saya harus berterus terang ini. Saya itu salah satu tim debatnya paslon satu. Jadi gak gue doang. Banyak-banyak. Saya juga gak ngerti kenapa mereka mau saya ya. Rupanya setelah dilihat-lihat saya itu pilihan ketujuh. Jadi komedian lain udah ke paslon lain. Paslon lain panji gak mau gue. Oh alayah. Gitu. Alhamdulillah tapi saya seneng banget. Kenapa saya bilang saya Unpar DO? Karena di timnya debat itu isinya adalah pemuda-pemudi brilian. Semuanya para rinter. Ada yang lulusan Harvard. Ada yang lulusan Ivy League. Wah Tokyo. Ya Unpar, Diti, Lu, DO. Kebanting jadinya. Gue bingung. Gue tuh ngapain di sini. Gitu. Tapi banyak banget. Jadi. Waktu masuk tim debat itu. Gue belum menentukan pilihan. Karena gue dulu tuh ahokers. Hati-hati. 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 Terus gue. Ahokers. Ahokers. Emangnya ini bisa apa ya kamu? Nah itu. Hati-hati kamu. Hati-hati. Bener dah. Ini kayak. Nah waktu saya di tim itu. Saya berubah pikiran. Berubah pikiran bukan dipaksa. Bukan karena uang. Tapi saya melihat sebuah kejujuran. Kedua capres dan cawapres kita ini. Iya bener ya. Selalu masuk ke ruang ketika kita diskusi untuk debat. Selalu bawaan yang memang marah. Jadi kalau ditanya. Kenapa nyerang terus? Emang karena kita marah. Itu tuh semua data. Itu menunjukkan ketidakadilan. Jadi pas naik itu memang. Mana, mana gitu. Kayak preman Bandung gitu. Awas. Oh, aku aing gitu. Maksudnya kamu ke kanan dikit. Ini kayak ngiring gini panggung. Sadar kita. Di kiri semua nanti. Bukan apa yang ini ketiba jadi stempel nanti di sini. Situ aja. Dan gue rasa gak akan ada di paslon lain. Dua-duanya itu menerima masukan yang berat dan yang keras. Tanyain deh semuanya. Pak Tom ya bener ya. Kita tuh kalau mengevaluasi timnya gitu ya. Apalagi. Anaknya Gus Imin. Galak pisan. Galak pisan. Yang bisa ngebangunin Gus Imin jam 11 malam. Suruh latihan. Galak. 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 Kita mana berani. Ya jangan. Iya. Terus apa kesannya emang jadi tim debatnya dari pasangan 01 ini? Jadi tim debatnya itu selalu setelah deg-degan sebelum opening dan selalu nangis abis closing. Gemoy 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 ya Allah gemoy. Padahal joget, padahal joget biasa itu lebih capek loh daripada joget biasa loh. Iya. Jadi, saya sebagai mantan Alhoker sekarang saya udah. Amin itu, I am in. 100%. Susu lagi, susu lagi. Ya, susu lagi ya. Dasar orang Bandung. Padahal mampu beli susu. Begitu cerita saya, kalau mau diceritain lebih banyak lagi, saya banyak sialnya di Bandung, makanya pindah ke Jakarta. Sekarang saya balik Bandung lagi, karena Jakarta polusi. Jadi sekarang saat kita tanya sama saya, bagaimana? Mari kita ngobrol. Ngobrol sama saya Imin ya. Sama. Gus Imin. Tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan semuanya. Sementara saya mau sombong dulu, yang mahasiswa mana? Yang pernah capek-capek demo depan gedung mana? Pernah gak mahasiswa sedeketin sama Cawapres? Mana ada yang lain? Gue itu tahun 98 ikut demo. Menggulingkan. Ikut. Ikut? Ikut. Berarti aktivis? Aktivis. Ke Jakarta kita. Wah ke Jakarta. Wah tiba-tiba di depan Universitas Trisakti kan. Ayo kita menuju gedung DPR. Wah saya ikut paling depan tuh. Tiga gendut semua. Wah. Ayo gitu. Mari kita long march. Hah gimana? Long. Suruh jalan. Terus kita naik taksi dateng duluan disitu. Enak bener deh kalau begitu. Itu kisah nyata by the way. Gus. Ngebubur helak. Ini ada perwakilan satu pertanyaan saya sebagai mahasiswa juga sebagai komika. Kita disini selalu menuntut bahwa kita harus punya kebebasan berekspresi Gus. Nah kita masih simple aja jadi mahasiswa ya. Bukti nyata aja. Apa yang Gus dan Abah bisa yakinin ke mahasiswa bahwa kita tidak akan pernah lagi dapat tindakan represif. Kita gak bisa lagi dibentukin sama parat. Seberapa yakinkah pasangan Amin ini untuk menjamin kebebasan berpendapat untuk utrama, seniman dan juga mahasiswa Gus. Ya ini diawali dari kesadaran, pengalaman dan pikiran. Berdasarkan pengalaman kita dalam semua referensi baik itu ilmu politik, buku-buku yang namanya kebebasan, kemerdekaan, berpendapat. Itu kunci dari keberhasilan pencerdasan kehidupan bangsa. Sekali itu dihambat, maka bangsa kita tidak akan pernah dewasa dan mandiri dalam berpikir. Yang kedua, kalau mau jujur, satu-satunya negara yang memiliki jumlah penduduk dengan masyarakat yang sangat kuyuk, masyarakat yang bahkan sangking meneriman, menerimo, menerimo yang pantum bahasa Jawa Baratnya itu apa? Sangking apa? Saya juga gak bisa bahasa Jawa, dia pusing sama. Sangking terima, menerima keadaan dengan sabar. Legowo, legowo. Legowo. Legowo, ya. Sangking legowo-nya, ditindas, ditindas pun terima diam. Tapi begitu sudah bersuara, disitulah suara kebenaran akan bicara. Karena itu kebebasan adalah sumber suara kebenaran yang harus dihormati. Nah yang ketiga, kami berdua punya pengalaman. Dari mahasiswa, ketika kita sama-sama di UGM dulu, ketika kita sama-sama berjuang untuk demokrasi, melalui pers mahasiswa, melalui berbagai gerakan mahasiswa, kita menemukan satu sikap. Seumur hidup kita abdikan diri kita untuk kebebasan dan demokrasi di tanah air kita. Aduh banget ya. Aduh banget ya. Dan tadi kemarin saya pernah sempat bikin Gus, Seniman Bersatu kita itu udah jalan waktu itu udah di Jakarta, Malang sama Yogyakarta. Ada pertanyaan yang selalu banget sama di setiap kota. Sekarang kan Gus bikin selepet imin. Terus Aba bikin desak anis. Nanti, kita kan sudah pasti amin Gus akan menjabat sama Aba. Sepakat ya kan? Amin. Apakah kita boleh Gus seminggu sekali desak istana? Atau Gus punya program apa yang wadahnya kayak gini Gus? Sayang banget nih Gus. Ya, tapi minggu-minggu ini banyak demo ya. Karena kampus-kampus profesor pada menyampaikan pendapat itu. Terus mahasiswa juga pada demo untuk mengekspresikan berbagai kekhawatiran tentang politik yang tidak beretika, tentang keadaan politik yang sungguh mengkhawatirkan. Profesor-profesor menyampaikan pendapatnya UI, UKM, UNPAD, ITB, UPI. Di seluruh Indonesia, Brawijaya, Erlangga semua. Lalu disusul di mahasiswa. Itulah ekspresi yang harus dihormati sebagai kekuatan demokrasi. Termasuk kita nanti, kalau sudah diberi mandat sebagai presiden, demonstrasi akan kita tangkap sebagai aspirasi dan kekuatan untuk mencari kebenaran terbaik. Tapi jangan salah, ada juga loh demonstrasi yang datang untuk memuji-muji. Itu namanya bukan demonstrasi, itu silaturrahmi. Boleh itu juga boleh ya Gus, silaturrahmi juga boleh ya. Silaturrahmi boleh ya. Nanti Alif kalau silaturrahmi boleh. Boleh Gus. Kita siapkan makan siang dan susu. Kayak korban stunting ya? Kalau gitu ya. Udah kebanyakan kalau dia waktu itu. Iya Gus, jangan. Saya waktu demo aja polisi panik Gus. Ini ada barakuda kata dia. Gede banget. Dari kamu sebagai seniman asli Bandung dan juga mantan aktivis. Apa Gus? Saya yang tertarik itu di sebuah program yang bernama akan ada Menteri Kebudayaan. Ini akan menjadi yang pertama nih. Kami nasib. Ya makanya gini, yang saya kesel itu orang kalau nyebut seniman, orang Indonesia itu suka gak bisa ngebedain antara artis dan seniman. Kalau di luar negeri artis itu seniman. Kalau di sini artis itu pasti bararenghar gitu, kaya gitu. Artis itu bukan cuma Raffi Ahmad doang gitu. Di Bandung itu banyak seniman-seniman dari yang miskin-miskin sampai yang paling kaya gitu ada. Nah itu kadang-kadang orang-orang suka mikir, oh artis mah gak sebararenghar lah, udah pada kaya lah gitu. Ngapain sih bikin pertunjukan, harus disubsidi, apa segala macem. Di Bandung itu seniman-seniman calung, segala macem itu gak bisa makan Gus. Menderita. Kami aja nih yang gendut cuma dua sebenarnya. Yang lain kurus-kurus. Nah, apa nih Gus? Apa lagi yang kena ya? Apa yang akan dilakukan? Karena terlalu ada menterinya, artinya kami juga akan diperhatikan. Jadi begini, budaya, kebudayaan, seniman, artis, kreator, inovator. Itu kaya raya di banyak sekali Indonesia, talenta-talenta yang dasar. Kita gak ngadep sana sama sekali ya. Talenta-talenta, seniman itu gimana-mana. Bahkan seniman yang berbasis tradisi, budaya lokal, kontemporer, modern, semua lengkap. Satu hal yang kita tidak punya adalah strategi kebudayaan. Sehingga kita tidak punya skenario masa depan tentang budaya kita, baik ekspansi global maupun penguatan budaya kita menjadi kekuatan ekonomi yang produktif. Karena itu negara mengeluarkan anggaran dalam penguatan budaya itu bukan uang yang hilang. Itu investasi kekuatan budaya tradisi dan sekaligus pada akhirnya kekuatan ekonomi. Karena itu strategi kebudayaan mutlak harus disiapkan. Supaya apa? Supaya tumbuh budayawan-budayawan yang produktif, membuat kita masyarakat beradab, dan insya Allah kita bisa bersaing dengan budaya-budaya lain. Contohnya, Korea punya strategi budaya yang bagus, sehingga K-pop ada di seluruh dunia. Insya Allah nanti kalau strategi budaya kita cocok, dijalankan oleh seorang menteri kebudayaan, akan sampai ekspansi kita ke berbagai negara di tingkat global. Jadi nanti akan ada di sisi yang lain, uang negara yang keluar untuk misalnya Bandung ini, kita jadikan kreatif hub. Di situ bertemunya antara inovator, kreator, para seniman, sekaligus kita tambah teknologinya, dan tentu ada investor yang masuk dikelola oleh satu ekosistem. Insya Allah Bandung akan menjadi kekuatan kreatif dunia yang dilihat oleh seluruh dunia. Satu lagi Gus, satu aja pertanyaan follow up. Itu kan globalnya, yang saya pengen tahu 100 hari pertama. 100 hari pertama. Nanti kepilihkan ya. 100 hari pertama Gus. 100 hari pertama. Ini jangan ngomong-ngomong, kita belum rapat. Jadi 100 hari pertama, kita meskipun jarang ketemu sama Mas Anies, kita sudah lihat prioritas utama itu apa? Problem yang ada di depan mata. Satu, pangan nasional, rawan karena krisis global, beberapa produsen pangan yang ngekspor ke kita, Thailand, Vietnam, itu sudah ada tanda-tanda tidak akan ngekspor pangan lagi ke sini. Sementara petani sudah terlanjur, diabaikan dan tidak ditangani, sehingga produktivitas pertanian kita juga rendah. Karena itu, pokok masalah pangan ini ada dua. Satu, kita tidak boleh bergantung impor. Yang kedua, petani kita buat seproduktif mungkin. Satu-satunya cara apa? Petani yang sudah 10 tahun ini enggak punya pupuk, maka kita harus cepat-cepatnya disediakan pupuk. Insya Allah, 100 hari pertama, di lantik tanggal 20 Oktober, malamnya langsung kita tangani pupuk. Malamnya, Gus. Malamnya. Malamnya. Saya sudah tanya pimpinan-pimpinan komisi yang menangani pupuk, kira-kira kalau ada uang 100 triliun gitu, kira-kira apa yang bisa kita tangani agar petani kita tersedia pupuknya. Loh, kalau 100 triliun terlalu banyak. Bukan hanya menyediakan. Insya Allah bisa kita buat minimal 3 pabrik pupuk untuk petani kita. Nah, itu contohnya pangan. Yang kedua misalnya, selain pangan, problem yang kedua adalah pengangguran. Dengar-dengar banyak pengangguran di mana-mana. Langsung nunduk, Gus. Langsung nunduk. Nah, nunduk. Pokoknya pengangguran yang akad. Langsung gini, langsung gini. Pengangguran yang akad HP-nya paling tinggi, coba nyari FYP, Gus. Pengen jadi tiktokers. Itu yang harus kita tangani dengan cepat apa. Nanti Pak Tom Lembong kita undang bicara ke depan. Tapi kira-kira langkah cepatnya dua. Yang pertama, dibuka industrialisasi secepatnya. Yang sekaligus entrepreneurship. Sebanyak mungkin, wira usahawan, bisnismen muda yang muncul. Banyak potensinya luar biasa. Mereka kurang dilakukan adaptasi terhadap permodalan, adaptasi terhadap pasar, adaptasi terhadap kualitas produk. Sekali disentuh dengan permodalan saja, dengan berbagai macam afirmasi dari pemerintah, insya Allah akan tumbuh menjadi lapangan kerja baru. Industri, kewirausahaan, entrepreneurship, ditambah satu lagi, apa yang disebut sebagai pemerintah turun tangan, merekrut kebutuhan tenaga kerja sebanyak-banyaknya untuk bisa diperkerjakan dengan baik. Kira itu. Gak berdua dulu. Itu baru hari kedua. Baru hari kedua. Baru hari kedua ya. Baru hari kedua. Kalau saya buka semua, dicontoh lawan nanti. Masih banyak yang akan mendesak Gusimin. Dari seniman dan juga mahasiswa sudah cukup, jadi tepuk tangan sekali lagi. Yang gedut-gedut udah duluan ya. Untuk semua kejujuran, kedekatan antara mahasiswa, seniman, juga Gusimin, tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan. Ini saatnya? Perubahan. Teman-teman, kita boleh gak bikin video sekali. Ini adalah reklam yang selalu dikumandangkan oleh seniman bersatu Gus. Simple banget teklannya. Menang kita aminkan, amin kita menangkan. Semakat. Kita bikin video barang-barang ya. Video, video, video. Siap ya? Siap ya? Akat video rame-rame ya. Satu, dua, tiga. Menang kita aminkan. Amin kita menangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Terima kasih Kang Alif dan Kang Mo Sidik. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Kang Alif, Kang Mo luar biasa. Sudah siap selpet Gusimin? Gus, sudah siap selpet Gus. Kita masuk. Jangan keras-keras katanya. Gak boleh. Harus keras di Bandung. Semangat. Keras dan peres. Kita masuk ke segmen satu. Apa nih, Min? Ada bunyinya spesial guys. Oke. Teman-teman. Jadi disini saya akan ada tiga pertanyaan sama nada nanti yang akan dijawab oleh Gusimin. Waktunya dua menit. Jadi Kang Teteh yang deket. Tempat ini, TV-nya boleh bergeser. Biar Gusimin bisa lihat waktu. Biasanya kelewat soalnya. Jadi. Saya ngadip kemana saya? Nah, nanti. Kameranya disana Gus. Disana ada kamera, disana kamera. Kalau gak kuat diselepet, boleh dadah-dadah Gus. Oke. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Gus. Hari ini ada yang menarik Gus. Yang baca berita boleh tepuk tangan hari ini? Oke. Banyak yang baca berita, tapi saya gak yakin semuanya lihat berita ini Gus. Jadi, hari ini Pak SBY itu... Sabar, sabar. Jadi Pak SBY itu bilang kalau dalam lima tahun terakhir Gus, Masyarakat Indonesia merasakan hidup sulit. Jadi lima tahun terakhir ini kan kepemimpinannya Pak Jokowi ya Gus ya. Dan kalau gak salah nih, Pak SBY partainya demokrat, bener gak? Bener. Gak mendukung Gus Imin, bener gak? Dukungnya yang melanjutkan, bener gak? Bener. Gimana tuh Gus? Gak bahaya, tah. Ya saya kira bukan hanya Pak SBY, siapapun hari ini yang menyaksikan pembiaran, pengabean terhadap problem-problem real di masyarakat, pasti hatinya bicara, berubahan. Itu pasti. Saya jalan dari Aceh sampai Papua, temu semua pihak yang awalnya, diam, terima, gitu. Tapi begitu disentuh, sebetulnya apa sih yang kalian butuhkan? Semua jawabnya keadaan yang sudah mentok. Termasuk lima tahun terakhir, kesulitan demi kesulitan tidak ditangani. Termasuk misalnya tadi yang saya sampaikan, bagaimana pembangunan yang harusnya melibatkan semua pihak, dulu kita ada demokrasi dan reformasi. Tujuannya apa? Agar seluruh komponen bangsa terlibat, makanya ada otonomi daerah. Lalu akhir-akhir ini semua disentralisasi. Anggaran pusat lebih besar daripada anggaran ke daerah. Lalu kemudian termampatlah keadaan ini, sehingga tidak hanya politik yang sulit, ekonomi juga sulit, suasana kebebasan berpendapat sulit, sehingga nurani siapapun pasti menyatakan saatnya suasana sulit ini harus dilakukan perubahan. Cuman Pak SBE mau ngomong itu agak sungkan saja. Sehingga dia bilang, lima tahun apa dia bilang? Lima tahun kebelakang masyarakat merasakan hidup yang sulit, Gus. Itulah suara nurani, siapapun akan bicara seperti itu. Maaf Pak SBE, saya dulu pernah jadi anak buah sampean, hari ini kita sama hatinya. Perlu perubahan. Perlu perubahan. Oke, terima kasih banyak Gus Imin. Berarti sebenarnya Pak SBE mewakili juga masyarakat, lagi merepresentasikan masyarakat yang ngerasa kayaknya ada kolektif hopelessness gitu di antara kita hari ini. Dan akhirnya yang... Kolektif hopelessness. Sudah hopelessness. Berakhir dengan kata ngenes. Dan yang bersuara mewakili kolektif hopelessness hari ini adalah guru besar. Banyak sekali pernyataan sikap dan peringatan dari guru besar ya. Di sini ada 15 universitas yang udah bersuara. Rizal, almamaternya udah bersuara? Sudah, saya dari UNPAD, Gus. Kebetulan sudah bersuara. UNPAD. Kalau nada udah gak, Nat? Almamaterku ITB udah bersuara juga. Eh, dua orang ini top-top loh. Presiden mahasiswa UNPAD, Presiden mahasiswa ITB. Nah, tapi Gus, sayangnya ada seorang menteri yang malah mempertanyakan niat dibalik guru-guru besar tersebut bersuara adalah apa. Malah dikiranya guru-guru besar ini tidak bisa berpikir sendiri. Dikira ada yang mau orkestrasi segala macam. Tanggapannya gimana, Gus? Silahkan. Ya, orang kalau salah gak ngaku salah itu biasanya begitu. Kalau bahasa Arabnya orang bodoh itu apa saya lupa. Nah, hari gini, hari gini terjadi kebebasan demokrasi yang semuanya serba transparan, semuanya serba terbuka. Kalau ada kritik atau suara kebenaran, jangan ditangkis dengan serangan balik. Nanti menjadi serangan bom yang lebih besar lagi. Karena itu lebih baik saya sarankan kepada teman-teman yang di istana, hari sahabat saya itu, hari Dwi Bayana juga. Pak Bahlil, janganlah mereaksi kritik dengan jawaban yang kemudian membuat orang semakin marah. Sekarang saya baca dua hari yang lalu, profesor tambah marah lagi. Dari UGM marah, Pak Kuncoro itu marah. Saya tersinggung, saya ini sudah selama ini kerja baik-baik, ngurus mahasiswa, ngurus kampus, sudah gak ikut-ikut. Jangan membangunkan macan tidur lah, dia bilang. Itu baru macan tidur. Kalau anak macan yang bangun, berarti mahasiswanya yang bangun. Bahaya itu. Bahaya itu. Nah, karena itu lebih baik reaksi pemerintah terhadap kritik itu dianggap sebagai vitamin perbaikan, bukan dianggap sebagai musuh. Karena di negeri ini, anak-anak negeri harus dianggap sama, karena semuanya adalah sama, punya hak yang sama, sehingga gak ada musuh. Yang ada adalah dinamika mencari kebenaran terbaik untuk bangsa kita. Saya dulu ketika saya berpasangan sama mas Anies, pesan saya pertama kali ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, biarkan kami bersaing dengan sehat, biarkan kami muncul, tidak ada hambatan atau apapun. Sebagai sesama anak bangsa. Ya, gue soalnya katanya, ah ini guru besarnya dimobilisasi nih, ada kepentingan paslon. Jangan-jangan gue simin yang mobilisasi lagi nih. Saya itu kaget. Saya kan terlalu banyak di daerah ya, ampaknya keliling, hampir kadang-kadang jarang mengupdate perkembangan, karena suasana kita lebih banyak diketemu masyarakat. Saya kaget, tiba-tiba UGM kok marah gitu, kaget. Para guru besar kok marah. Ini berarti apa? Ini berarti alarm demokrasi kita sudah bunyi. Kalau alarm sudah bunyi, jangan coba-coba memutar kembali ke sebelumnya. Kita harus bangun, wake up untuk menata diri. Ini saya justru menangkap, artinya suara perubahan itu benar. Mana bisa mendekte guru besar. Kalau kamu mau jadi orang mulia, hormati guru besar, karena guru besar itu punya keilmuan. Jangan pernah sekali-sekali meremehkan guru besar di rekayasa, guru besar ada kepentingan. Uwalat, kalau di pesantren dulu itu ada kitab namanya, Taklimul Muta'alim. Tata krama cara menghormati guru. Nanti tolong kasih alamatnya Bahlil, nanti saya kirim buku itu. Luar biasa. Bikin statement hadiahnya buku. Ini bukan selepet, tapi ini fakta. Ilmu padiah bangku. Nyala. Oke. Kita masuk yang ketiga teman-teman. Ini berkaitan juga. Tadi boleh tepuk tangan yang mahasiswa. Jadi akhir-akhir ini Gus, akhir-akhir ini ada fenomena, termasuk di kota Bandung ini Gus. Ada demo mahasiswa yang banyak banget di berbagai daerah. Tidak mendemo pemerintah Gus, tapi mendemo kantor pemenangan Gus. Bahkan di Bandung, itu diterima sama mantan gubernur Jabar Gus. Jadi ada yang demo, diterima sama mantan gubernur Jabar, yang mungkin kayaknya waktu gubernur jarang nerima mahasiswa ya kayaknya ya. Sekarang diterima banyak banget Gus. Tuntutannya biasanya, itu, lanjutkan hilirisasi. Yang lucu ini, kita harus menolak korupsi, kolusi, dan mafia. Eh, ada yang hilang. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Gus Imin ini katanya pernah jadi aktivis. Gimana Gus melihat fenomena ini Gus? Bener nih suara rakyat Gus? Ya, dulu waktu, zaman dulu, waktu kalian belum lahir kali ya. Dulu, itu begini, kalau ada NGO, non-government organization, LSM kritis terhadap pemerintah, itu zaman Pak Arto ya, yang sentralistik, otoritaristik, itu sama Pak Arto dibikin tandingan, namanya NGO pelat merah. Masa hari ini tiba-tiba ada demonstrasi pelat merah? Saya baru tahu itu, ada atau itu? Ada Gus, ada Gus. Ada ya? Nanti dicek di IG-nya Ridwan Kamil Gus. Nah. Padahal mahasiswa itu hakikatnya jadi kontrol sosial, tapi identitasnya dipakai itu mencederai banget. Ya, baru sadar saya, karena itu, yang namanya kita seorang demokrat, boleh-boleh aja, tapi, tolong dong, jangan dinamakan demonstrasi. Namain aja, Silatur Rahmi. Silatur Rahmi aja Gus, ya gak usah demonstrasi. Jangan-jangan ada yang ikut lagi nih, ada yang ikutnya nih. Ternyata justru pelakunya disini Gus, jangan. Oke, kalau tadi kita sudah batasi waktunya Gus Imin 2 menit, Alhamdulillah tertip ya teman-teman ya. Udah belajar berarti Gus Imin. Tapi, sekarang kita akan batasi Gus Imin bukan waktunya. Kalau sekarang ngomongnya boleh berapa lama aja, tapi katanya, karena kita akan masuk di segmen yang kedua, satu kata amin. Satu kata amin. Untuk memulai segmen ini, Gus Imin izin bertanya, tolong dong kasih kita satu kata, tentang Bandung. Ada yang bersarankan katanya, well. Versi Ridwan Kamil atau versi mahasiswa? Satu kata versi mahasiswa. perlawanan. Luar biasa. Yang perlawanan itu yang demonstrasi itu Gus? Mau? Yang versi Ridwan Kamil mau gak? Mau. Apa tuh Gus? Jalan-jalan. Ya memang relevan sih ya Gus, karena memang banyak sejarah perlawanan terjadi di Bandung. Betul. Di Bandung itu jauh sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, konferensi Asia Afrika, kemudian berbagai perubahan nasional, tahun 1966, dari otoritorian Pung Karno kepada Pak Pardibaru, Pak Harto. Tahun 98, perlawanan mahasiswa, semuanya menunjukkan, Bandung itu benar-benar lautan perlawanan untuk perbaikan masa depan. Jadi, saya masih yakin, percaya, kalau hari ini mulai tampak, semangat kritisisme, semangat untuk mencari yang baru, yang baik, itu bukan sesuatu yang baru atau mengakitkan. itu adalah kekuatan sejarah yang memang terpendam dan akan setiap saat muncul menjadi kekuatan perlawanan dari Bandung. Sampai diabadikan jadi lagu ya, Zal. Lagunya Lalu Bandung. Sekarang telah menjadi lautan api, Oh, rabot kembali. Semoga Bandung hari ini akan menjadi momentumnya untuk melakukan perlawanan dan mendorong perubahan. Yang kedua, Gus. Yang kedua, satu kata tentang 14 Februari, Gus. Ada apa tuh, Gus? Perubahan. Kenapa perubahan, Gus? Pede ini. Ya, insya Allah, kalau saya ketemu banyak orang, terutama di berbagai lapisan tengah dan bawah ini, itu rata-rata sudah merindukan. Bahkan ini sepanjang suara rakyat ya. Perubahan itu rakyat yang diabehkan, kemudian minta difasilitasi, dibantu, ditangani masalahnya. Kemarin saya datangi para alumni perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta, tokoh-tokoh besarnya banyak sekali. Salah satu permintaan mereka satu, ada empat permintaan. Satu permintaannya adalah perubahan penanganan masalah-masalah yang paling nyata di depan kita. Pinjaman online. Apalagi Bandung terkenal baru ini ada pertemuan di Bandung. Apa tuh, Gus? Menangani pembiayaan mahasiswa suruh pakai pinjol. Yang kedua, pinjol. Kemudian judi online. Ini memang banyak ulama-ulama PT IG ini. Yang ketiga, narkoba. Beliau-beliau itu minta penanganan itu, karena sudah puluhan tahun tidak ditangani, dibiarkan. Saya sudah bilang, Pak, kita di DPR sudah berusaha keras. Tingkat Kapolri sudah, tingkat Menteri sudah. Tapi ya memang hanya ada satu cara yang terbaik dan cepat. Yang nangani dan bertindak langsung adalah Presiden. Makanya, amin, mau jadi Presiden di situ itu. Untuk percepatan penanganan masalah seperti itu. Makanya, harapan perubahan itu insya Allah terjadi 14 Februari 2024. Amin. Oke. Kayaknya pertanyaan ketiga ya. Satu kata yang ketiga. Yang lagi hot. BUMN. BUMN. Kooperasi. Tahu enggak? Ada Menteri nyebar hoax. Masa Menteri nyebar hoax seolah-olah Anies Muhyemin itu, kalau jadi Menteri mengganti BUMN menjadi kooperasi. Padahal tidak pernah satu kalimat pun, apalagi satu kata pun di dalam visi-visi. Saya bilang, ini baru kali ini zaman berubah. Menteri pun sumber hoax. Nah, itu, itu langsung saya tweet. Apa isi tweetnya gimana tuh, Gus? Saudara-saudara, setanah air sebangsa dan setanah air. Ada Menteri BUMN menyebar hoax tentang BUMN. Masa BUMN mau diubah jadi kooperasi? Eh. Terus? Enggak, yang lucu bukan tweetnya. Reply-nya. Apa, Gus? Mensen dong. Tapi itu enggak seberapa. Yang paling banyak apa? Apa yang paling banyak? Apa, Gus? Menyala. Apa? Menyala, ilmu padi abangku. Makanya saya berikutnya nge-tweet lain. Saya nge-tweet apa tadi, terus saya bawanya. Jangan komentar menyala. Eh, jawabannya marah muncul. Ilmu padi. Apa? Tapi bahaya. Saya melarang meriple dengan, apa tadi? Menyala. Eh, malah. Berarti kita ganti membakar. Tapi di-reply enggak, Gus? Di CC enggak tuh, Gus? Akun orangnya di CC atau enggak tuh, Gus? Ada yang reply. Saya bantuin CC. Erick Tohir. Tadi, gara-gara CC itu disini nyantol di otak. Wartawan nanya. Saya ditanya. Ketanya ada menteri bikin hoax. Saya jawabnya juga, ampun gara-gara udah nyantol sih. Mas Erick, Mas Erick. Kayaknya kita... Nah, teman-teman. Karena kita lagi ngomongin BUMN, yang tujuannya untuk membangun negeri. Kayaknya kita butuh sudut pandang ekonomi deh. Kayaknya. Kebetulan, di tengah kita ada ekonom luar biasa. Lulus dari Harvard University. Kita panggil bareng ya. Ajushi Tom Lembong. Silahkan naik. Ketika tembong. Tepuk tangan untuk Tom Lembong. Pak Tom, selamat datang. Selamat duduk di kursi panas, Pak Tom. Ini, San Harvard ini beneran gue siap kalau ini ya. Pak Tom, tadi soal BUMN. Soal BUMN ini katanya Amin mau bikin kooperasi. Benar, ini ijazah Harvardnya asli loh. Oh, asli. Ini, kalau yang ini bukan tipu-tipu, Gus ya. Pak Tom, tadi soal BUMN, Pak Tom. Kalau katanya Gus Imin mau bikin kooperasi itu hoax. Emang kalau Amin mau bikin apa, Gus? Eh, Pak Tom, soal BUMN. Harap tenang, harap tenang. Ini saya jadi moderator debat KPU ini kalau gini nih. Halo teman-teman. Saya punya satu kata untuk Pak Menteri Erick Thohir. Apa tuh satu katanya? Boleh satu kata Pak Tom Lembong untuk Erick Thohir. Nih coba kita tenang dulu. Satu kata untuk Erick Thohir. Roar. Kenapa Pak Tom, kenapa roar tuh? Sudah siap menerekam Pak Tom. Harap tenang dulu, teman-teman. Tenang dulu ya, semuanya. Harap tenang. Biar kita lanjut. Pak Tom, silahkan Pak Tom. Teman-teman, ya kita sudah memasuki tahap-tahap akhir daripada kampanye. Kami semuanya mengajurkan kepada semua pemangku kepentingan termasuk menteri-menteri, jangan panik. Itu dulu ya. Kemudian, ya seperti kata Gus Imin, kata Pak Anies, kita selalu pakai akal sehat, pakai logika, masa BUMN mau dikonsertasi menjadi kooperasi. Nggak mungkin. Saya sebagai co-captain yang membidangi substansi, materi, kebijakan, udah cari kemana-mana. Jangan-jangan ada jubil kita yang pernah bilang begitu. Udah cari kemana-mana, udah ketemu. Bukan orang kita. Bukan orang kita. Jadi ada FGD, ada focus group discussion, di salah satu markas kampanye kita di Brawijaya, datanglah satu norasumber, namanya Pak Suroto PH. Dia pakar kooperasi. Dia mengusulkan, kami mendengarkan, kami menampung aspirasi. Masa kemudian disebar bahwa itu sudah menjadi program resmi Anies Mohaimin. Ya kalau itu bukan hoax, saya udah nggak tahu lagi deh. Mau pakai definisi apa untuk hoax ya. Jadi itulah terbelakangnya. Itu dulu. Nah kemudian, memang benar satu aspek, ya mungkin ini yang menciptakan kepanikan. Hemat kami, BUMN saat ini sudah terlalu dominan. Sudah terlalu besar. Dulu, Pak Mohaimin lebih tahu daripada saya, karena beliau jauh lebih senior, sudah lebih lama di pemerintahan. Dulu hubungan bisnis antara BUMN dengan swasta jauh lebih akur, jauh lebih kolaboratif. BUMN beli dari swasta, swasta beli dari BUMN. Sejak 10 tahun yang lalu, diluncurkan satu program namanya Sinergi BUMN. Apa itu Sinergi BUMN? BUMN dianjurkan jangan lagi beli dari swasta. Ya jangan lagi beli dari swasta. Kalau bisa, beli dari sesama BUMN aja. Itu permulaan dari semua atau banyak kesulitan. Bagi sektor swasta. Tiba-tiba BUMN nggak mau lagi beli dari swasta. Lebih-lebih lagi, tahap berikutnya, BUMN-BUMN masuk ke sektor-sektor yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh swasta. Sebagai contoh, masa ada BUMN yang masuk ke bidang air kemasan. Gila kan? Sudah begitu banyak merek, pasar sudah tersedia dengan baik. Masa BUMN masuk ke lagi? Kenapa? Karena maunya beli antara sesama BUMN. Jadi ini sudah tidak sehat. Jadi mungkin itu yang menciptakan sebuah keresahan. Kalau akan ada perubahan, kita akan mengembalikan BUMN kepada tempatnya. Kita akan memperdayakan kembali sektor swasta dan BUMN harus menjalankan penugasan negara yang strategis. Ya. Ngotot Pak Lembong. Aku mau satu lagi ya, tapi kan ekonomi juga nih, menarik. Boleh ya? Hilirisasi. Jadi, sepemahaman saya Pak, Hilirisasi itu kan sebenarnya niatnya baik ya. Dia ingin meningkatkan kompleksitas ekonomi di Indonesia. Akhirnya Indonesia bisa menghasilkan barang-barang yang bernilai tambah lebih tinggi. Akhirnya kita tidak hanya mengekspor barang-barang setengah jadi, barang-barang wrong material doang gitu. Tapi kita bisa mengekspor yang bentuknya itu lebih barang jadi lebih mahal. Akhirnya skill-nya masyarakat lebih tinggi dan segala macam lah gitu. Nah, tapi sayangnya sekarang kesannya di masyarakat tim 01 itu menolak, bukan menolak ya, punya beberapa catatan tentang hilirisasi, praktik hilirisasi. Boleh gak sih dikasih tahu ke kita hilirisasi yang ideal itu stansnya seperti apa? Baik, Manada. Pertama kami khusus prihatin proses hilirisasi yang dijalankan di sektor nikel. Dari pertambangannya sampai pengolahannya, smelternya. Itu akan semakin banyak data-data yang keluar. Sekarang sudah keluar, syukur berkat orang-orang tertentu yang justru menantang, kita dengan senang hati menanggapi dengan data-data fakta-fakta kelihatannya sebelah sana semakin tenggelam. Ya, karena semakin banyak data realita menunjukkan bahwa proses ini memang sangat-sangat bermasalah. Dari segi keamanan pekerja, dari segi pencemaran lingkungan, dan bahkan dari segi nalar dunia usaha. Ya, karena kita sekarang membanjiri dunia dengan nikel, harganya anjlok. Loh, siapa yang rugi? Rugi dong. Ya kan? Nah, rugi dong. Jadi, teman-teman, kita mulai dari sini, kita mulai dari sekarang ya. Teman-teman, mohon kita bareng-bareng, ubah bareng, bareng-bareng, merubah pengertian masyarakat. Sebenarnya, hilirisasi itu sekedar kata keren untuk sebuah industri yang sudah ada ratusan tahun, yaitu industri pengolahan. Jadi, kalau gabah dikeringkan, digiling menjadi beras, itu juga pengolahan. Dari hulu ke hilir. Ya kan? Kalau kita olah buah sawit menjadi minyak, mentah sawit, kemudian menjadi minyak goreng, itu juga pengolahan. Itu juga boleh dibilang hilirisasi. Tapi kalau itu apa, peluru ajaib, seolah itu peluru ajaib, itu adalah apa, senjata rahasia atau solusi sapu jagat. Ya, bentar lagi, saya goreng kerupuk juga dibilang hilirisasi. Ya kan? Jadi, teman-teman, sudah pasti kita mendukung berbagai industri pengolahan. Sudah pasti kita mendukung berbagai upaya-upaya wira usaha kita, pengusaha kita untuk memberikan nilai tambah. Nilai tambah. Tapi bukan hanya di nickel, dan harus sesuai nalar bisnis, sesuai logika bisnis. Jadi, itu kira-kira. Yang menarik ini, Pak Tom, ini waktu debat keduanya Gus Imin. Sebelum Gus Imin diselepet SGE. Sebelum Gus Imin diselepet, itu ada yang bilang soal hilirisasi digital katanya ya. Itu emang ada atau keren-kerenan aja, Pak Tom? Dengan penuh rasa hormat, karena ini menyangkut seorang cawapres, berpotensi wapres Republik kita, itu hemat saya keselio lidah. Keselio lidah, ya. Karena apa yang mau dihilirisasi di dunia digital, apa yang mau diolah, data diolah menjadi data. Jadi, mohon maaf sekali, sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat. Dan saya pun juga pernah kejadian keselio lidah, kita semua juga pernah kejadian. Tapi, sekali lagi, mungkin kita semua bareng-bareng bisa menguruskan, supaya mengembalikan itu pada tempatnya. Diolah dari data jadi data ya. Apakah itu juga mau kita istilahkan hilirisasi? ini ada yang menarik. Pak Tom, boleh dilihatin enggak, Pak Tom, kaosnya nih? Selepet-nomics. Ini kayaknya keluar gara-gara Caimin suka selepet-selepet nih. Caimin, emang apa selepet-nomics, Caimin? Boleh Caimin, mau cerita dulu enggak soal selepet-nomics? Sebelum Pak Tom. Iya, selepet itu kan carung ya, lembut, apa namanya, lentur, tapi begitu diselepet itu jadi barang keras dan panas, sakit. Maka yang enggak benar harus diselepet, meskipun enggak mematikan. Tapi yang penting membangunkan yang tidur, menyehatkan yang kurang sehat, menggerakkan yang loyo, dan menghukum yang salah. itu selepet-selepetnya Gus ya. Kalau versi Pak Tom, apa Pak Tom? Ini Pak Tom pernah nyelpet enggak nih kira-kira nih? Wanna find out? Pertama, teman-teman, saya ini kadang-kadang sulit ya di politik karena saya ngomong sangat belak-belakang. Dan saya paling tidak suka menjelat. Saya terkenal itu ya. Tapi pada kesempatan baik ini mau saya sampaikan, teknokrat seperti saya di seluruh dunia itu bermimpi-mimpi punya bos seperti Pak Mohaimin. Jadi bagi saya di tingkat kepresiden dan wakil presiden, selepet nomor itu adalah mengenai keberpihakan, mengenai keberanian. dan itu yang kita temukan di sosok Pak Mohaimin dan Pak Anies. Dan itu yang teknokrat atau pelaksana ya tingkat teknis seperti saya, itu yang kami butuh. Ya tadi Pak Imin sudah, Gus Imin sudah sampaikan. Berpuluhan tahun masa narkoba enggak selesai-selesai. Puluhan tahun masa pinjol judi online enggak selesai-selesai. Ya memang perlu keberpihakan, keberanian political will dari tingkat presiden dan wakil presiden. Jadi kita banyak teknokrat di negara ini. Tapi tanpa political will kita tidak akan berdaya. Nah secara teknis ya kebetulan ini kota mahasiswa jadi saya boleh ya pakai sedikit islah teknis. Islah teknisnya daripada slab economics bagi saya adalah reformasi struktural. Jadi saya benar-benar mencukuri satu perahu dengan Pak Mohaimin Pak Anies yang dua-duanya membawa semangat reformasi dari masa reformasi tahun 98 yang berapi-api menyalahkan idealisme teknokrasi kami teknokrat-teknokrat untuk akhirnya akan bisa merealisasi mimpi kita bersama yaitu reformasi perekonomian yang berpihak kepada rakyat luas bukan berpihak kepada pemodal bukan berpihak kepada investor besar tapi benar-benar kepada usaha menengah usaha kecil yang memperkerjakan 80% lebih dari pekerja kita kepada wira usaha kepada kaum muda Pak Mohaimin sudah sampaikan di Dewa Cawa Pres kami berkomitmen membuat sebuah program yaitu kamu kredit usaha anak muda kita akan memindahkan 5% dari anggaran APBN kita setiap tahun anggaran APBN kita 3.300 triliun per tahun jadi 150-160 triliun per tahun kita alokasikan untuk kredit usaha anak muda jadi itu contohnya selepet nomiks keberanian mengambil keputusan cepat yang nyata bisa dilakukan dan efektif untuk masyarakat nah ini kalau bahasa agak barunya itu kira-kira disruption disruption kalau bahasa Arabnya itu harikul ada jalan alternatif disruption nah kalau disruption di politik ada ekonomi nanti Pak Tom bisa jelaskan kalau disruption di politik itu ya kita malam ini disruption biasanya politik itu umumnya zaman order baru dan akhir-akhir ini dicontoh lagi orba model new orba itu politik itu berkumpul yang datang dibayarin kemudian diseragamin kemudian dimobilisasi nah disrupsinya disrupsinya adalah model Anies Baswedan dia undang online silahkan datang monggo siapapun boleh datang gak datang juga gak apa-apa yang datang semangat juga bagus ternyata yang datang ribuan dengan cara apa dengan cara pencerdasan politik dan tidak ada yang namanya pemaksaan pembayaran gak ada itu namanya cara baru disruption politik ya kalau mau disruption dalam artian yang paling sedang kita berjuangkan adalah ya perubahan itu ya Pak Tom ya ekonominya betul sekali teman-teman terutama bagi kita-kita yang mempelajari sejarah ekonomi kita tahu bahwa perkembangan ekonomi itu tidak linear tidak garis lurus ya tapi ada lompatan-lompatan berkat terobosan-terobosan dan ada juga anjlok-anjlokannya gitu jadi anjlok itu karena terlalu lama tidak direformasi terlalu lama tidak ada pembaharuan terlalu lama tidak ada penyesuaian dan lompatan itu kalau ada terobosan ya dan itulah apa pentingnya disrupsi ya sekali lagi mungkin dari si teknisnya antara lain ya antara lain teman-teman namanya creative destruction ya jadi kita apa merubah status quo kita tantang kepentingan-kepentingan yang sudah ada untuk membuka sebuah ruang supaya inovator bisa masuk supaya perubahan bisa masuk supaya produk-produk baru inovasi-inovasi baru bisa masuk itulah sumber pertumbuhan sumber perkembangan jadi itu kira-kira dari selepet ke pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi terima kasih banyak Pak Tom Lembong sekali lagi kita ucapkan dan terima kasih buat Pak Tom Lembong tepuk tangan semuanya sekali lagi boleh tepuk tangan Pak Tom Bapak Cawapres teman-teman Upaparang teman-teman PKB terima kasih atas kesempatan yang diberikan I miss you all terima kasih banyak Pak Tom terima kasih Pak terima kasih Pak Tom boleh dipersilakan Pak Tom hari ini seru banget ya Zelle kita dapat sesi khusus seniman kita dapat sesi khusus ekonom sekarang waktunya masyarakat ambil the center stage nah kita akan masuk ke segmen ketiga yang adalah titip min di segmen ini ada yi nya dulu nih jadi di segmen ini teman-teman teman-teman diberikan ruang untuk memberikan aspirasi untuk Gus Imin ini saya ulang ya aspirasi jadi nanti teman-teman bukan bertanya yang mau nanya nanti dulu ada segmennya disini sampaikan aspirasi waktu teman-teman hanya tiga menit ya tiga menit gak boleh lebih orangnya banyak nih banyak yang pengen dua menit aja oh katanya dua menit aja biar lebih banyak yang bisa kita tampung nanti setelah dua menit teman-teman menyampaikan akan disampaikan dijawab oleh Gus Imin secara langsung di akhir jadi semuanya di akhir ya gak langsung interaksi oke nanti kalau satu yang ketiga boleh angkat tangan dan dipilih siap Nat untuk pilih Nat siap oke pilih yang pertama nih mau dari mana dulu nih kita dari sini dulu aja kali dari depan dulu depan dulu ya depan dulu nih aku aku satu-satu-satunya nanti nada yang pilih oke turun dulu dong tangannya turun dulu biar kelihatan ini kesini agak gelap soalnya turun dulu turun dulu satu yang ketiga satu 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 mbak yang itu silahkan yang mana ini yang pakai kacamata ini yang pakai kacamata betul oke boleh silahkan boleh dikasih jalan dulu teman-teman emang gak teh aspirasi aja betul enggak aspirasi aja karena dijawabnya nanti silahkan duduk mic-nya disana waktunya dua menit teh ya baik terima kasih atas kesempatannya Kang Tete jadi saya mau bertanya jadi saya ini alhamdulillah sebagai award di LPDP untuk tahap 2 2023 kemarin dan saya baru baca nih bulan Januari ini ada berita kalau misalnya saat ini Menteri Koordinator PMK sedang mengkaji terkait dengan penurunan anggaran LPDP yang mana anggarannya itu kan 20% dari APBN yang mana sekitar 20 triliun nah lalu menurut Cahimin bagaimana atas kebijakan tersebut dan juga lalu bagaimana dengan teman-teman yang memiliki mimpi seperti saya untuk melanjutkan pendidikan dan juga ingin berkontribusi untuk Indonesia untuk lebih maju ke depannya yang mana kami bisa mendapatkan juga sudut pandang yang lebih luas dengan international view yang mana kami juga bisa mendapatkan koneksi nah lalu apa kebijakan yang akan Cahimin berikan untuk mahasiswa dan juga orang-orang yang memiliki mimpi seperti ini untuk mendapatkan beasiswa ataupun melanjutkan pendidikan karena salah satu contohnya ini adalah ketika saat ini ada universitas yang tadi dibahas yang tidak bisa membayar UKT dan harus menggunakan pinjol yang mana ketika zaman saya kuliah dulu kebijakannya itu adalah tidak ada mahasiswa yang dihentikan dari perkuliahan dikarenakan tidak memiliki uang atau kesulitan finansial nah mohon pencerahannya Gus terima kasih terima kasih Teh siapa Teh namanya Kak Erika Terika oke terima kasih tebuk tangan untuk tebuk tangan untuk Teh Rika oke sambil ini saya lanjut aja ya boleh nanti Teh dijawabnya di akhir oh ada ini ada hadiah dari Gus Imin nah ada kaos tulisannya L selepet katanya oke terima kasih Teh saya mau yang sini ya saya mau yang sini ya oke nada boleh bantu dihitungin Nat boleh turun dulu turun dulu turun dulu turun dulu ya turun dulu hitung 1 sampai 3 kali baru angkat tangan oke silahkan Nat 1 1 1 saya mau yang di belakang Kang yang pakai tangan kiri angkatnya Kang boleh yang pakai tangan kiri tadi iya 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 itu itu iya jangan jalan ya teman-teman tangan kiri katanya artinya perlawanan Gus jadi kita lihat nih teman-teman boleh dikasih jalan dulu Kang waktunya 2 menit Kang ya untuk sampaikan aspirasi silahkan Kang tangan kiri bukan perlawanan tapi saya aslinya dari Papua kalau ada yang rumahnya jauh saya lebih jauh saya sedikit mau melihat contekan tapi bukan contekan dari Pak Tom ini contekan ini contekan aspirasi teman-teman dari Indonesia Timur teman-teman dari Papua aspirasi kita paling pendekatan yang baik buat teman-teman di Papua karena awal pendekatan masuknya Indonesia ke Papua dengan pendekatan militer sampai sekarang juga pendekatan itu masih dilakukan terus kami orang Papua tidak mau disentuh fisiknya tapi dengan harapan Caimin sama Pak Anies Naik pendekatan yang baik adalah pendekatan secara hati hati ke hati itu menurut kami kami welcome sama orang siapa yang datang karena gini traumati kami dari awal pendekatan bangsa ini ke Papua melalui senjata aparat yang masuk ke sana pastinya kami lihat itu mau lawan kami tapi kalau pendekatan secara hati ke hati kami welcome sama siapa saja itu mungkin jadi satu aspirasi kami terkait pendidikan tadi terkait pendidikan di kota yang maju se se-level Bandung saja untuk masalah pendidikannya saja apalagi kami yang tertinggal bukan tertinggal secara ini pengetahuan kami mungkin bahkan lebih karena di sana pendidikan awal kami disuruh mengerti tentang tentang Prabu Siliwangi kami sudah mengerti tapi untuk kultur kami untuk ini kami tertinggal sama mungkin satu ketiga memang Cahimin sama Pak Anies Naik mohon untuk harga tiket dimurahin karena surga dunia itu ada di Papua tapi kalau mau wisata ke sana waduh gila gila jadi itu oke sekian Cah oke terima kasih Kang siapa namanya Kang Jonathan boleh tepuk tangan Kang Jonathan oke caosnya tulisannya berubah atau punah luar biasa terima kasih Kang Jonathan ini luar biasa salah satunya tadi aspirasi tiket mungkin kita mikir kecil gitu oh tiket apa tapi ternyata dampaknya besar tadi soal pariwisata juga Gus ya oke kita lanjut sebelah mana tadi sini sudah ya sini ya oke boleh Nat kamu pilih Nat satu yang ketiga teman-teman turun tangan dulu turun dulu tangannya satu yang ketiga ya satu 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 oke ibu silahkan oh ibu silahkan ibu silahkan ibu silahkan saya langsung aja mau nyampein aspirasi yang setelah setengah tahun cukup panjang ya saya bawa disini saya bawa orang tua yang DPTnya kita tadi ngomongin soal perubahan kita sepakat sama perubahan kita mau kawal jangankan mau kawal urusan DPT orang tua saya aja itu setengah tahun lalu saya cek di website di DPT online itu terlempar ke Sumatera saya datangin ke TPS di Sumatera ke petugas PPSnya saya datangin saya report saya kasih kakak saya kasih KTP dan petugas meng-input itu oke mbak siap siap maksudnya di report ada tiga petugas waktu itu selesai saya pikir aman pulang ke Bandung dengan sehat sentosa akhirnya ketika Desember saya coba iseng karena lagi mulai heboh-heboh lagi kampanye saya coba cek lagi di website ternyata lima bulan empat bulan tidak ada perubahan harus saya bilang waduh ini padahal sudah suara ya satu suara berharga ya kebayang ini ibu kota di Bandung mama saya itu udah tinggal di Bandung udah nyoblos sampai 3-4 kali udah nyoblos di Bandung artinya udah DPT tetap di sini tapi ternyata terlempar itu kan hal yang teknis sebenarnya yang sangat mudah diurus setelah itu saya coba datangin ketika Desember saya coba lagi ke PPS Kota Bandung saya datangin kasih juga lapor ini orang yang aktif ya aktif-aktif mereport aktif itu harusnya itu sebenarnya kalau dibilang aktif ternyata hasilnya nol sampai tadi kemarin sore saya cek masih akhirnya dibilang maaf tidak bisa memilih wah saya bilang ini saya harus fight dan akhirnya saya coba fight saya disuruh hubungin KPU ke Palembang saya disuruh telepon pokoknya step-step saya jabanin sampai tadi sore juga saya jabanin akhirnya at the end bisa gitu nah ini saya pikir ini di kota ya apalagi di pelosok gimana suara kita gimana DPT kita gimana mau ngomongin kecurangan perubahan kalau DPT-nya aja udah kayak gini gitu ekspirasi saya Gus terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam luar biasa terima kasih banyak Mbak Yasmin luar biasa itu poin yang penting sekali sih kita bicara perubahan itu jauh tapi ternyata perubahan-perubahan sederhana seperti berubah lokasi pemilihan aja sulit untuk diakomodir nah ini sih padahal katanya demokrasi itu semua orang itu adalah ownernya pemiliknya tapi ternyata permasalahan administrasi ini masih ada terima kasih teh Yasmin sudah menyampaikan saya geser sebelah sini ya di kaosnya belum-belum saya sampaikan apa tuh Gus gak ada hujan gak ada angin amin saja amin oke kita disini aku pandu hitungnya ya Zal boleh boleh turun dulu tangannya teman-teman boleh turun dulu oke kita mulai satu 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 kan boleh kan maju kan boleh di kasih jalan teman-teman oke silahkan oke boleh permisi dulu teman-teman silahkan waktunya dua menit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh permisi kalau untuk mengenai itu kalau untuk mengenai ilustrator di Indonesia itu ilustrator di Indonesia itu sebenarnya kan itu harus di itu diapresiasikan dan juga aku ingin menyampaikan aspirasi semoga aja Bapak bisa itu sih bisa menyejahterakan dan juga mendukung semua para ilustrator karena mereka semua adalah pekerja mereka semua itu pekerja karena telah menghasilkan sebuah karya untuk para klien apalagi itu yang kayak artis Furi Indonesia contohnya itu Asumon Krom alias Joseph dia itu adalah artis Furi asal Indonesia yang telah berjasa dalam dalam menyebarkan itu dalam membuat dalam menghasilkan karya-karya yang begitu bagus sekali dan juga juga diapresiasikan itu oleh perusahaan animasi asal Dreamworks tapi masalahnya banyak sekali itu orang-orang di Indonesia yang orang awam itu banyak yang menganggap spele pekerjaan ilustrator bahkan menganggap itu itu Arlias spele nanti takutnya nanti bakal ada kekhawatiran tau-taunya mereka malah pakai AI masalahnya karena itu makanya aku ingin sekali kalau nanti itu Cak Imin sama Pak Andis itu nanti itu mengapresiasikan seluruh pekerja ilustrator Indonesia termasuk artis-artis Furi kayak Asumon Krom apalagi artis-artis Furi Indonesia yang yang itu yang tidak dijangkau itu yang ada di Twitter dan kayak Anis juga sih mereka juga mengapresiasi para ilustrator Indonesia karena mereka juga berjasa dalam menghasilkan karya untuk para klien ya makasih ya Pak Anis nama saya Zabir Zabir oke terima kasih Kang Zabir boleh tepuk tangan oke Gus Imin kita tadi udah dapat empat pihak yang memberikan aspirasi nah sekarang kesempatan buat Gus Imin untuk merespon dalam empat menit silahkan semua ini empat menit satu menit satu menit yang pertama Erika jadi komitmen Mas Anis dan saya tentang pendidikan ini betul-betul kita lakukan serius makanya kita nanti selipkan 5% APBN untuk kaum muda itu dalam konteks dua hal yang pertama capacity capacity building yang kedua dalam rangka entrepreneurship kemauan untuk bisnis permodalan dan seluruhnya nah konteks itu maka hampir pasti ketika AMEN menang LPDP tidak akan kita kurangi bahkan kita tambah jumlahnya supaya supaya apa begini usia-usia mahasiswa usia kaum muda ini sudah betul-betul bonus yang luar biasa tapi belum ada penanganan yang sungguh-sungguh dan serius bahkan ini bahkan rencana saya dan Mas Anies juga setuju selama ini yang dapat LPDP itu yang kapasitasnya memang dengan standar yang tinggi sehingga yang dapat yang punya akses kursus bahasa inggrisnya yang bagus sehingga yang menengah kemampuan gak pernah kursus jangankan kursus kuliah aja akhir bulan mie instan gitu kan itu gak akan bisa bersaing karena itu kita kita bikin tiga lapis saya kok ketularan ngomongnya Jabir tadi jadi Jabir ini pasti kebanyakan di luar negeri kayak Pak Tom itu jadi kita akan afirmasi pada dua level level yang kapasitasnya belum bisa bersaing di tingkat kemampuan bahasa kita siapkan sehingga persaingan sehat bukan berarti hanya itu itu yang dapat tapi seluruh mahasiswa atau kaum muda yang ingin mendapatkan LBDP punya akses dan keadilan yang sama sehingga bisa lebih membuka peluang yang sama untuk semua mahasiswa yang kedua Jonathan pendekatan hati tentu Jonathan pasti tahu kursus kursus itu dalam rangka merubah Irian Jaya menjadi Papua itu karena hati dan kami akan meneruskan pendekatan pembangunan di Papua adalah pendekatan hati dan persaudaraan sehingga yang akan kita munculkan di sana bukan militerisme bukan soal ini itu yang paling pokok adalah keadilan semesta atas kekayaan alam yang diberikan Papua termasuk keadilan dalam mendapatkan anggaran yang memadai karena kontribusi Papua terhadap Indonesia sumber daya alamnya luar biasa nah yang kedua soal tiket ke Papua kalau pendidikan sama kita akan perhatikan betul dari keadilan semesta itu salah satu yang utama adalah pendidikan di Papua harus semaju Bandung lah kira-kira gitu amin yang kedua tiket murah ini sebetulnya kita bisa contoh negara-negara maju ya selain proses infrastruktur transportasi yang memadai dan kemudian menghasilkan harga yang murah kita bisa contoh mekanisme pasar dan intervensi diskon kemudian istilahnya pemerintah juga bolehlah menopang pariwisata dengan memberi subsidi pada tiket untuk para kaum muda yang mau berwisata seperti di beberapa negara maju insyaallah kalau negara memberikan uangnya kepada rakyat tidak hilang akan menambah kembali kepada daya beli akan menjadi siklus ekonomi yang produktif dengan banyak yang wisata akan tumbuh ekonomi dan tidak ada yang rugi yang terakhir Yasmin Dpt terima kasih tepuk tangan untuk Yasmin pejuang hak suara nanti kalau kita berkuasa kita ditunjuk dan diamanai kita pilih KPU-KPU yang dasar syaratnya apa KPU usianya harus mudah sehingga tidak bisa dimainkan oleh siapapun KPU juga harus beretika sehingga tidak kena sidang di KPP jangan-jangan lebih baik kalau KPU-nya mahasiswa saja yang terakhir Zabir setuju banget ilustrator adalah kekuatan ekonomi kreatif yang jangan sampai justru dinikmati oleh negara lain dibayar mahal di negara lain sementara kita sendiri punya sumber daya yang bagus sekali usulannya masukannya langsung kita terima Insya Allah kita akan laksanakan perintah Zabir itu oke aspirasi-aspirasi sudah sekarang tinggal yang nyelepetnya tadi kita punya kesepakatan ya harus pedas dan harus keras nah udah pada siap nih Gus tangannya udah pada ngangkat semua nih Gus sudah siap sempat Gus Imin kita masuk di segmen 4 jawab Min di segmen ini mungkin kita pilih yang deket-deket ya Zal ya dari tadi jauh-jauh mulu sabar sabar ya kita siap-siap dulu oke 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 ini yang lesehan ya tadi yang duduk-duduk yang berdiri-berdiri udah yang lesehan kita kasih kesempatan Nando udah siap milih Nat aku milih ya oke satu yang ketiga turun dulu turun dulu ini sekeliling lesehan ini siap-siap satu yang ketiga satu 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 oke oke boleh Kang Kang waktunya satu menit ya untuk bertanya dijawab dua menit jadi pertanyaannya langsung aja terima kasih atas kesempatannya perkenalkan nama saya Muhammad Zadrian saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran mungkin langsung saja ya kepada pertanyaannya mengenai arah koalisi perubahan kebetulan Cahimin adalah sebagai kota umum PKB dan sampai saat ini PKB masih berada di dalam pemerintahan dan salah satunya Nasdem dan partai yang berada di luar pemerintahan itu hanya PKS sebagai oposisi dan saya sebenarnya mau nanya yang mau dirubah dari koalisi ini seperti apa Cahimin karena Kak Cahimin itu masih sebagai menteri dan menteri kehutanan itu masih menjabat juga dan menteri pertanyaan kemarin baru ditangkap OTP itu yang pertama yang kedua saya mau bertanya mengenai kasus pelanggaran HAM jujur saya ini mau memberikan kepastian kepada warga negara khususnya Pak Prabowo karena saya enggak mau kasihan Pak Prabowo itu setiap mencalon selalu diberikan kayak isu pelanggaran penjahat HAM sampai sekarang Pak Prabowo itu belum dilakukan penyidangan kalau memang terbukti apa sih langkah konkret dari koalisi perubahan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pak Prabowo karena seperti itu memberikan kepastian hukum karena jujur saya sebagai mahasiswa fungsi hukum saya mengatakan sebenarnya Pak Prabowo itu tidak bersalah karena belum ada putusan yang menyatakan beliau bersalah itu pendapat saya karena belum ada hanya saja selalu dikaitkankan karena Pak Prabowo itu bawahannya dari Pak Wiranto mungkin seperti itu Cak Imin terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum Wr. Wb Duduk aja Duduk aja Kamu abis nyelepet mukabur disini dulu Pertanyaan apa saja aman disini Bebas Jadi gak usah takut Pertama tapi memang dua pertanyaannya sulit-sulit ini Aku disuruh ngadep kesini Pertanyaan pertama soal koalisi ya PKB ini pengusung Pak Jokowi dua kali karena dulu kita melihat Pak Jokowi adalah kita nah sekarang saya gak tahu dulu kita sepakat dua periode itu dua kali kita usung nah soal kemudian hari ini saya mengambil jalan perubahan jalan perubahan yang pertama tentu itu tuntutan PKB itu kalau di koalisi tanya Pak SBY tanya Pak Jokowi kalau sudah koalisi itu komit tapi begitu sudah mengambil jalan ya kita tetap akan lurus kepada pilihan perubahan soal kemudian menteri ada di dalam atau tidak itu hak presidensial urusan presiden dan menterinya saya sudah tanya menteri PKB yang ada di kabinet kamu mau terus di situ atau mau ikut di luar pemerintahan silahkan hubungan anda dengan presiden karena presiden adalah menteri adalah hak berurikati presiden karena itu no problem perbedaan pandangan perbedaan cara berbuat tapi yang jelas pilihan PKB hari ini adalah pilihan terbanyak rakyat Indonesia yaitu perubahan yang kedua kasus pelanggaran HAM nah ini masalahnya masalahnya dua pertanyaan pertanyaan yang pertama banyak media yang sudah mencatat bahwa akhirnya pelanggaran HAM tahun 98 itu sudah diputus oleh Dewan Militer Dewan Kehormatan Militer nah mestinya kalau disebut pelanggaran HAM ditindak lanjuti dengan peradilan HAM nah kalau itu insya Allah itu sebagai wujud dari memastikan hukum di tanah air kita sehingga mau tidak mau peradilan HAM dalam semua bukan hanya satu semua akhirnya nanti setelah keputusan pengadilan ada akan ada namanya komisi kebenaran dan rekonsiliasi setelah keadilan hukum terwujud nah karena itu karena itu ini menjadi agenda nasional yang insya Allah amin yang akan mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik semua itu amin terima kasih terima kasih Kang cukup Kang Kang siapa namanya Kang Kang Ziyad oke terima kasih Kang Ziyad semoga Kang Ziyad sedihnya gak nangis-nangis di TikTok Kang ya request enggak itu itu nanti itu nanti oke ini oh ini fast selamat nomiks oke jadi akrab dilihat-lihat oke terima kasih Kang boleh tepuk tangan dulu eh ninggalin maskar siap Kang oke tadi kita dimana disini ya kita geser kesini ya nada oke Rizal siap milih ya oke waduh ini serem-serem ini kayaknya sebar sini dulu kayaknya ini buat di Bandung butuh selepet iminnya jilid dua sih kayaknya Ziyad iya nih banyak nih oke aku mulai hitungnya ya satu satu turun dulu semuanya turun dulu turun dulu ya satu 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 kang yang angkat apa tuh yang hijau-hijau tuh Kang boleh Kang ke depan Kang ini nih sudah ada yang maju boleh dikasih jalan dulu teman-teman buat ke depan oke silahkan Kang Kang waktunya satu menit Kang langsung ke pertanyaannya aja Kang langsung aja ke pertanyaannya Kang pernalkan pak nama saya Aris jadi saya dari suaranya oh iya saya dari Bandung Aris ya jadi kan sekarang kan tadi juga sempat dibahas ya soal konsep industrialisasi yang dipakai sekarang itu hilirisasi gitu tapi sebenarnya kan industrialisasi itu tidak harus bahan bakunya ada di negara tersebut kan kita bisa contoh di Korea mereka membangun negaranya dengan industri baja sedangkan mereka gak punya sumber tambang baja gitu ya jadi saya juga sempat dengar kenapa Indonesia pilih konsep hilirisasi karena konglomerat-konglomerat yang ada bisnis yang ada di Indonesia sekarang itu paling mudah akan mendukung konsep industrialisasi melalui hilirisasi karena mereka selama ini memiliki aset-aset berupa konsesi HGU dan lain-lain nah pertanyaan saya di konsep pre-industrialisasi yang akan Bapak tawarkan apakah reform agraria juga masuk dalam di sana gitu apakah lahan akan diredistribusi dan akan menjadi kapital untuk membangun industri oke terima kasih Kang Aris Gus silahkan Gus ya sebetulnya kalau mau fair ya hilirisasi itu harusnya ditindaklanjuti dengan industrialisasi dimana misalnya nikel tidak kemudian bahan mentah nikel setengah mateng baru diekspor bisa jadi dilanjutin sampai industri pada sendok jadi sendok jadi alat jadi mesin jadi macam-macam itu ujung dari hilirisasi adalah industrialisasi nah pada saat kita melakukan hilirisasi tok hanya hilirisasi titik kayak nikel yang Pak Tom sebut tadi nikel menjadi setengah jadi apa Pak nikel setelah jadi nikel kemudian di bahan bahan baku nikel untuk setengah jadi itu namanya apa itu mate mate ini ekspor yang parahnya lagi yang membuat dilirisasi negara Tiongkok yang mengekspor kepada negara Tiongkok akhirnya ya itu itu aja gak ada kesempatan yang kita yang lainnya nah kembali ke soal reindustrialisasi reindustrialisasi itu kita bisa menyiapkan beberapa perangkat dasarnya kemudahan investasi kepastian hukum tidak ada apa namanya biaya ekonomi yang tinggi semacam pungli dan seterusnya tapi yang paling prinsip adalah industrialisasi ada dua padat karya padat modal yang paling penting untuk segera kita lakukan mau bahan bakunya dalam negeri atau luar negeri adalah industrialisasi padat karya yang banyak bisa merekrut sebanyak mungkin tenaga kerja daripada padat modal pertumbuhan ekonomi boleh tinggi tapi begitu sampai pada padat modal maka gak akan ada tenaga kerja yang direkrut makanya banyak daerah-daerah provinsi yang tambangnya kaya tapi pertumbuhan ekonominya tinggi tapi tidak ada penyerapan tenaga kerja makanya penduduk lokalnya menjadi gigi jari kira-kira itulah yang reindustrialisasi yang merawat sekaligus merekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya oke terima kasih terima kasih Gu Simin terima kasih Kang Aris oke siap terima kasih Kang Aris kita lanjut kemana Nenat sini nih sini dulu ya oke turun dulu tangannya teman-teman turun dulu turun dulu turun dulu satu yang ketiga nanti dari nada ya oke turun dulu turun dulu satu 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 silahkan mas topi hijau oh iya serong-serong tuh belum nanti abis ini kita serong-serong ya siap siap-siap silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus nama saya Yusuf Ikrom dan ngaputan Gus saya sebenarnya di sini pendukung nomor tiga bukan tanpa alasan saya dukung nomor tiga karena relate dengan apa yang saya rasakan di daerah saya di Cilacap saya asalnya dari Cilacap Gus nah pertama kemiskinan Gus kemiskinan dan program kerja nah Jawa Tengah memang sudah kita tahu ya provinsi termiskin di Indonesia banyak sekali masyarakat ataupun orang-orang yang tidak bisa lanjut kuliah Gus dan karena miskin itu tadi sehingga langsung kerja dan kerjanya pun dengan calo Gus kebanyakan di Karawang di Cikaranan dan Bekasi Gus nah kalau beruntung ya dapet calo itu langsung kerja tapi kalau gak beruntung ya beruntung Gus rugi kemudian solusi dari 03 Gus itu ada SMK gratis dan bisa disalurkan kerja nah solusi dari jendengan gimana Gus itu pertama kemudian terkait pendidikan Gus saya membandingkannya dengan program kerja nomor 3 Gus kayak pendukung 3 gitu ya nah dari 03 di pendidikan ada namanya satu keluarga miskin satu sarjana nah sampai sekarang saya masih cocok dengan itu Gus karena apa ya karena tadi relate dengan apa yang saya rasakan di disa saya banyak orang miskin sehingga tidak bisa lanjut ke kuliah gitu Gus nah barangkali jendengan ada solusi konkret gitu Gus barangkali nanti di bilik saya bisa membelokkan coblosnya gitu oke amin kemudian ini masih banyak Gus soalnya penting kemudian satu lagi aja mas ya menyambung tadi ada salah satu mahasiswa yang menyuarakan keresahannya terkait dengan ketimpangan antara kampus yang dibawa kemenang dan juga dibawa kemenikutristik nah kebetulan saya juga lintas Gus saya sekarang sedang berkuliah di UNPAD magister farmasi sebelumnya sebelumnya saya kuliah di UIN Malang kan dibawa kemenang dan memang yang saya rasakan sangat tibang sekali Gus banyak yang kecemburuan lah terutama terkait dana penelitian dan juga dana organisasi mohon mohon diperhatikan lagi Gus oke mas waktunya terbatas satu lagi satu lagi penting penting mas waktunya terbatas kayaknya cukup mas ya mas sudah tiga pertanyaan penanyaan satu lagi penting penting penanyaan banyak satu lagi Gus kenapa saya harus milih jendengan Gus dan juga saya boleh dikenali enggak Gus dengan putrinya jendengan malah gak penting ternyata yang terakhirnya terima kasih Gus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Yusuf Ikram pertama soal penanganan pendidikan yang SMK gratis kemudian lanjut kerja jadi wajib belajar yang akan kita terapkan ini salah satunya ya SMK sama SMK wajib belajar itu bagian dari 18 tahun wajib belajar yang itu salah satunya adalah bagaimana agar lulusan sekolah menengah dan termasuk lulusan S1 nanti memiliki link and match dengan dunia kerja jadi pada prinsipnya adalah bagaimana pendidikan kita ini menjadi eskalator yang nyambung dengan peningkatan kualitas hidup serta kemampuan ekonomi keluarga dari keadaan itu Amin berkesimpulan bahwa kita harus berani menggelontorkan anggaran yang besar dan memadai karena begini 20% APBN dari kewajiban undang-undang dasar masih penuhnya belum dilaksanakan karena masih dimasukkan dalam fungsi-fungsi pendidikan di kementerian lain nanti kita akan ini termasuk jawab yang terakhir nanti dari seluruh dana-dana yang masih dititipkan kelembagaan yang gak terlalu nyambung dengan pendidikan dikumpulkan sehingga tidak ada lagi ketimpangan pendidikan umum dan kementerian agama pendidikan SMK dan dunia kerja tidak ada lagi ketimpangan swasta dan negeri jadi kita akan imbangkan tidak ada lagi yang namanya liberalisasi pendidikan sehingga semakin menumpuk yang namanya kesenjangan kapasitas dan kemampuan lembaga pendidikan karena itu insya Allah justru kita akan lakukan satu-satu kesatuan rangkaian dari pendidikan kelas menengah S1 sampai dunia kerja menjadi satu kesatuan link and match bersama komitmen pendidikan inilah insya Allah para lulusan SMA menengah maupun S1 akan match dengan dunia industri dan lapangan kerja sekaligus kemampuan mandiri dalam kewirausahaan dan entrepreneur termasuk 5% dari APBN kita jumlahnya sekitar 150 triliun itu memang kita fokuskan kaum muda termasuk mahasiswa dan seluruh kaum muda yang ingin kilut di bidang entrepreneurship insya Allah tertangani dengan baik saya kira itu untuk mengatasi ketimbangan lapangan kerja kita terima kasih oke terima kasih mas cukup moga-moga pindah pilihan jadi amin amin oke kita yang sini Nadia yes oke aku hitung ya oke oke turun dulu semua tangannya turun dulu turun dulu turun dulu ya turun dulu turun dulu teman-teman turun dulu tangannya oke kalau gak turun kita susah mulainya oke oke lanjut Nad satu 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 silahkan Zal Teh boleh yang di belakang Teh yang pakai kacamata iya Mangga Teh iya Teh 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 Mangga terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Anak saya yang sekolah di Bernaung di Depak masih tetap harus membeli buku paket yang harganya sampai di atas 500 ribu. Itu kan bukan, jadi saya terus terang sekolah anak saya di Min, Madrasah Negeri. Tapi anak saya tetap harus beli buku paket, itu kan ada dana bos, terus penyaluran dana bos itu kemana? Saya harus tanya kemana? Kalau saya tanya di sekolah semua juga pada gak berani. Makanya saya ini kesempatan kesini sekarang itu, saya tuh pengen ngomong itu. Tolong selepet, tolong selepet depan. Biar anak saya, anak-anak kita semua itu bisa sekolah. Katanya sekolah gratis, katanya anak-anak harus pintar. Tapi dengan biaya buku yang malah, ada bisa, bisa pinjam di perpustakaan. Sekarang pinjam siang, sore harus dikembalikan. Malah mau belajar gimana? Nah itulah gitu, tolonglah selepet gitu lah. Ya itu gitu, saya tuh sampai emosi dengan masalah itu, terus terang. Jadi ketidakadilan masalah dana bos, mana gitu? Dengan jatah anak SD itu sejuta sekian, kemana penyalurannya gitu? Sedangkan buku aja harus beli. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haturnuhun ibu, kerasa ibu emosinya ibu. Ini belum pemilu saya sudah diselepet ini. Ya terima kasih ibu. Jadi nanti kalau amanah itu diberikan kepada kami, tentu kita akan tata ulang semua. Termasuk bagaimana menghindarkan atau menghilangkan ketimpangan antara satu sekolah negeri dengan swasta, antara kementerian agama dengan kementerian pendidikan. Termasuk dalam hal khususnya penyaluran bos. Karena pada dasarnya ini ada dua sebab, sistemnya yang harus dibenahi dalam hal penyaluran bos ini. Yang kedua oknumnya yang gak fair. Di dalam hal penyaluran ini. Setiap semester itu, kita itu selalu harus mengumpulkan kakak, terus akte kelahiran anak. Itu buat apa? Kan katanya ada komputer. Harusnya gak usah diminta lagi dong kalau ada komputer. Berarti gak benar itu administrasinya. Ya betul. Setiap tahun itu. Betul sekali. Dan yang lebih parah lagi, yang direpotkan bukan hanya orang tua, gurunya juga repot. Jadi guru itu udah gajinya pas-pasan, waktu sibuk ngurus administrasi. Termasuk ini. Ini kan sama dengan pemerintah dan negara mengadu domba wali murid dan guru. Iya kan? Makanya, saya sudah diskusi sama Mas Anies, guru harus dihilangkan dari beban apapun termasuk kesejahteraan dan administrasi. Tugasnya hanya satu, membimbing dan mendewasakan serta mencerdaskan anak didik. Perhatian negara dan pemerintah harus total. Karena apa? Alhamdulillah, kita ini lahir dan dibisarkan oleh guru dan jadi orang kalau kita mau berterima kasih kepada guru. Setelah itu, orang tua juga harus diberi saluran yang tepat menyampaikan berbagai keluhan dan masalahnya. Sehingga sistemnya harus kita benai, Ibu. Insya Allah, menangkan dulu, Ibu. Kita benai langsung itu. Oh jelas, Pak. Keluarga saya semua nomor satu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah enam tahun memendam emosi. Saatnya berubahan. Ibu tadi masalahnya buku. Ini buku peka jari bahan daur ulang. Buku yang luar biasa menyelamatkan lingkungan kita. Kaosnya habis. Terima kasih, Ibu. Hatur Nuhun. Oke, kita yang di sini ya. Kita yang di sini ya. Oke. Satu. Satu yang ketiga ya, teman-teman ya. Turun dulu tangannya, turun dulu. Satu yang ketiga. Nanti nada yang pilih. Satu, satu, satu. Ayo, Allah. Oke. Eh, lagi atau kerempuan? Oke. Mbak yang belakang. Iya. Itu, oke. Boleh teh, ke depan teh. Iya, iya. Ya. Iya, siap, siap, siap. Iya. Silahkan teh, teh waktunya satu menit teh ya Halo ca, nama saya Susi Saya karyawan swasta, saya kerjanya di Jakarta Yang mau saya tanyakan sebenarnya mungkin tidak relate langsung sama saya Tapi, jadi kemarin itu saya habis nonton Jadi kemarin saya habis nonton investigasi terkait dengan Mungkin ini berkaitan sama hilirisasi juga Pak Tom Banyak dibahas ya gitu Terus counter-counter dari yang lain itu kan selalu bilang Kalau kita tidak perlu hilirisasi, kita tidak perlu sama pertumbuhan ekonomi Tidak perlu juga sama menciptakan lapangan kerja gitu Kita selalu bicara pertumbuhan ekonomi kadang-kadang Tapi kayak kita lupa sebenarnya sama apa yang kita lakukan itu efeknya seperti apa Sama lingkungan Yang saya tonton kemarin itu Ibaratnya nih pemerintah itu memberi akses khusus Untuk pemain-pemain yang main di industri nikel ya Saat ini yang lagi hot dibahas gitu Sampai-sampai yang terjadi tapi di tempatnya gitu Kita kan jauh ya, kita tidak merasakan Tapi di tempatnya, buat saya itu Saya sakit hati sebenarnya Saya tidak merasakan tapi saya sakit hati Karena ternyata orang-orang disana tuh jadi kayak second class citizen Itu rumah mereka Mereka yang duluan disana Terus pemain-pemain industri ini datang kesana Bikin pabrik, bikin smelter Terus mencemari lingkungannya Air minumnya dicemarin Makanannya dicemarin Tanahnya dicemarin Terus di sini, di kota kita ngomongin pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Tapi kan kita gak bisa kayak gitu Kayak jujur saya sakit hati liat itu Dan kalau saya ingat waktu kecil Dulu juga pernah ada kejadian pencemaran limbah Segala macam tuh dimana ya yang ikan-ikannya tuh banyak tercemar Dan juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya Nah, apa komitmennya nanti ke depannya Karena yang udah-udah Kita taunya sebenarnya Pemain industri itu selalu dapet kayak ekstra akses Untuk bisa melakukan apa yang mereka mau lakukan Ngomongin limbah Saya tahu lah selama ini juga pasti limbah itu masih sembarangan dibuangnya gitu Apa regulasi yang bisa dibuat Supaya oke kita secara ekonomi bertumbuh Tapi kita juga memberdayakan orang-orang di sekitarnya Dan kita gak pelan-pelan ngebunuh mereka gitu Itu, thank you Luar biasa Susi Maaf suara udah mulai habis Jadi luar biasa ini pertanyaan sekaligus Apa, gagasan ya Bahwa pembangunan yang eksploitatif Yang kemudian hanya mengedepankan aspek-aspek yang bersifat Pertumbuhan ekonomi Tapi sebetulnya pertumbuhan palsu Itu yang disebut sebagai pengerukan sumber daya alam Yang ugal-ugalan Tidak mengedepankan aspek-aspek penting dari prinsip pembangunan Jadi kami nanti kalau insyaallah diberi amanah Anies Muhammad akan mengedepankan Semua pilihan pembangunan Pembangunan itu pada prinsip dasarnya adalah keadilan Keadilan ekologis Keadilan sosial Keadilan antar generasi Keadilan iklim Keadilan antar daerah Ini penting Karena pertumbuhan ansih Pertumbuhan saja Ternyata tidak ada kaitannya Misalnya ekonomi di Sulawesi Tengah Pertumbuhannya hingga 13% Jauh di atas pertumbuhan nasional Tapi penganggurannya sangat tinggi Kemiskinannya cukup tinggi Ini yang namanya ugal-ugalan Artinya yang diterima dari kerusakan lingkungan Dengan yang dinikmati oleh masyarakat sekitar Akhirnya tidak imbang Dan itulah yang disebut sebagai Kegagalan cara melakukan pembangunan nasional Sehingga keadilan akan menjadi terabaikan Tapi itu oke lah Masa lalu Amen menang Prinsipnya kita harus melakukan tobat ekologis Agar kita menyelesaikan masalah itu Kenapa tobat ekologis Saya bersyukur mendapatkan pasangan namanya Anies Baswedan Insya Allah etika akan menjadi prinsip utama Apa yang disampaikan Susi Komitmen tadi adalah Komitmen pada etika pembangunan Etika lingkungan Etika sosial Yang itu semua adalah insya Allah Konsisten antara prinsip Policy dan praktik pembangunan Ini luar biasa Susi Tepuk tangan untuk Susi Ini menunjukkan Kita semua ini sudah sadar Tidak ada gunanya pertumbuhan Yang menghancurkan generasi dan lingkungan Yang masa yang akan datang Saya sama Pak Tom Saking seringnya ngomong itu Ada tuh yang nantang berdebat gara-gara ini Saya gak usah mention Nanti di replay aja di twitter saya Apa? Padi apa? Ilmu padi Ilmu padi Ilmu padi bosku Oke Jadi Itulah Prinsip etika penting Karena etika itu sumber dari Segala sumber hukum Tadi seorang ahli hukum menyampaikan Boleh saja Secara konstitusi Semua proses dilaksanakan Tapi ketika etika dilanggar Maka akan menjadi kerugian cacat seumur hidup Bagi perjalanan bangsa kita Etika lingkungan Etika sosial Etika konstitusi Termasuk lingkungan Apalagi disiplin kita rendah Ada sih aturannya yang namanya Analisis dampak lingkungan Tapi sejauh mana disiplin melaksanakan itu Semua bisa main Ordal-ordalan kok Sekali lagi Kita tegakkan pembangunan Melalui etika lingkungan Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih Oke Tadi saya dapat kabar Ada kawan di Fable ya Zen ya Ada kawan di Fable Oh iya Ada dari di Fable Gus Yang ingin izin bertanya Oh iya mungkin Dari situ aja Dari sini aja Oke Saya izin Boleh diiniin microphone Kita kesana aja Ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aden Ahmad M.E Saya adalah aktivis HAM Disabilitas Indonesia Di era kontestasi pemilu ini Saya termasuk koordinator Disabilitas Bandung Raya Dukung Amin Kemarin saya hadir di Tegalaga Dengan Pak Anies Oke Gus Pertanyaannya lagi gini Ya Kalau Pas salon satu Gus Amin Terpilih Kun payakun ya Mudah-mudahan Saya ingin menanyakan Ini kan tujuan pembangunan berkelanjutan TPB Atau Sustainable Development Goal Di era dekade Sampai 2030 Adalah Inklusivitas Sehingga tidak ada lagi No one left behind Nah yang saya ingin tanyakan adalah Program kerja apa Di seratus hari pertama Pasangan plastor Amin Untuk memberi Kepada disabilitas Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas siapa tadi Aden 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 Gus Terima kasih Mas Aden Prinsip SDGs ya Pembangunan yang berkelanjutan Memang Harus inklusif Tidak ada satupun yang ditinggalkan Terutama ada Empat kelompok rentan Disabilitas Anak-anak Perempuan Dan Orang tua Kalau Empat ini Difabil Anak-anak Perempuan Orang tua Kalau ditanyakan kepada saya Maka Empat ini Harus menjadi Keseriusan Afirmasi Sekaligus Implementasi dari seluruh undang-undang yang ada Sebetulnya undang-undangnya sudah ada kan Undang-undang itu Tapi kenapa Enggak diimplementasikan Itu loh anehnya disitu Maka begitu 100 hari pertama Insya Allah Kita cek dan langsung Kita implementasikan Undang-undang yang memiliki inklusif Terhadap Difabilitas Itu Karena apa Kalau perempuan Anak-anak Difabil dan orang tua ini Dapat Keamanan Kenyamanan Hak yang sama Hak asasi yang sama Terlaksana Maka Yang lainnya Otomatis akan lebih baik Mendapatkan Akses yang Perlindungan yang sama Ini karena itu komitmennya Insya Allah Mas Aden 100 hari pertama Justru Empat ini harus menjadi prioritas Untuk ditangani Terutama pada hal apa Implementasinya Baik Peraturan yang harus dibuat Untuk kelengkapannya Maupun Kewajiban-kewajiban Yang diberikan oleh pemerintah Kepada Teman-teman Difabel Ini menjadi Semacam apa ya Kalau kita mau Berbuat kepada Seluruh rakyat Indonesia Maka dimulai Dari empat kelompok Yang paling rentan ini Dari empat ini Sudah sukses Maka yang lain Akan dengan sendirinya Lebih sukses lagi Amin Yang berikutnya Terima kasih Mas Aden Telah bergerak Menjadi bagian Dari perjuangan ini Intinya Kenapa gak jalan Ya karena Butuh perubahan Saatnya kita lakukan Perubahan Dan Anies Muhyimin Siap melakukan perubahan itu Terima kasih Kang Aden Kebetulan sudah selesai Gus Kebetulan sudah selesai ini Pak Tom mungkin mau Menyerahkan Menyerahkan Bersama Gus Imin Saya akan Serahkan Selepet Nomix Kepada Mas Aden Tapi saya minta Pak Tom yang menyerahkan Penang-penangan ini Terima kasih Gus Silahkan Siap Oke Kita sudah menuntaskan Sesi kita Mohon maaf sekali Teman-teman Memang Kerasa ya Sebenarnya Bandung itu Energinya luar biasa Paham Kita sudah bahas Sisu lingkungan Sudah bahas Indrasionalisasi Bahas perempuan Bahas pendidikan Bahas tentang defable Tapi masih banyak banget kan Sebenarnya yang belum terbahas ya Nah mungkin teman-teman Kalau Amin Masuk ke putaran selanjutnya Bisa diadakan lagi Forum seperti ini Dan apa namanya Bisa diskusi terus Seperti ini Kayak gitu Mohon maaf ya teman-teman ya Tapi semoga Energinya ada terus Apinya menyala terus Nanti kita lanjutkan Diskusi ini Ini juga menandakan Teman-teman Kurangnya keran-keran Buat berdemokrasi ya Betul Pertanyaannya menumpuk Semuanya punya pertanyaan Karena semuanya punya concern Dan semuanya butuh ruang ini Dan Alhamdulillah Kita bisa punya ruang ini Di Bandung salah satunya Dan concernnya semua valid Semuanya valid Oke Gus Imin Bandung udah luar biasa sekali hari ini Silahkan closing statementnya Apa yang mau dikasih oleh Gus Imin ya Untuk Bandung Silahkan Gus Terima kasih semua Dalam perspektif saya Yang bahagia bukan hanya saya Pasti Mas Anies juga bahagia Melihat Bandung yang luar biasa Dan yang lebih penting adalah Indonesia pasti bangga dan luar biasa Untuk masyarakat Bandung Kenapa? Karena apa? Karena kita semua hari ini Sangat peduli terhadap nasib Indonesia ke depan Betul? Semua pertanyaan Banyak sekali yang belum ya Yang belum menyampaikan Mohon maaf Mungkin waktu Karena pas jam 10 Besok jam 6 Saya harus terbang ke Malang Lagi selepet di Malang Karena itu Saya mohon maaf Teman-teman Tidak bisa ngasih tambahan waktu Tapi insya Allah Indonesia bangga Melihat kita semua Semua ingin memberi perhatian Dan solusi Buat negara kita Tepuk tangan untuk Bandung Terima kasih kepada Bandung Dan terakhir saya pesan Semangat perubahan Kita lanjutkan Dua hari lagi Kita masuk di Minggu Tenang Artinya kita sudah harus Menghadapi pemilu 14 Februari Tolong kepada yang sudah mantep Hatinya kepada amin Kecuali yang masih ragu Tolong Jaga TPS masing-masing ya Jaga suara amin di TPS masing-masing Kesimpulannya Jaga TPS Jaga amin ya Itu apa Untuk kepentingan Indonesia Yang berubah lebih baik Di masa yang akan datang Terima kasih Bandung Terima kasih semuanya Moga-moga bermanfaat Partisipasi dan keseriusan Anda Adalah masa depan kita semua Saya lupa memperkenalkan Istri saya juga ikut hari ini Berdiri, berdiri Tidak hanya itu Karena libur Dua anak perempuan saya Juga ikut hadir disini Satu anak yang pertama Namanya Mega Safira Sudah bekerja di Boleh gak dikasih tau Pokoknya sudah bekerja lah Yang ketiga Egalita Azhara Mahasiswa UI Terima kasih semuanya Moga-moga perhatian kita Kepada negara ini Menghasilkan perubahan yang lebih baik Selamat berjuang semuanya Terima kasih Bandung Terima kasih mahasiswa Terima kasih seluruh yang peduli Untuk Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan foto sama Pak Tom Di arah situ Di arah sini Kita akan kata-kata hari ini Di arah sini Di arah situ Kita akan kata-kata hari ini dulu Teman-teman Jangan naik Jangan naik Semuanya jangan naik Tolong Tolong tetap di tempat Tetap di tempat Tetap di tempat Teka tek Mohon jaga kondisi kita Teman-teman Jangan sampai kita menyakiti Orang sekitar kita Sabar ya Kita akan Kita take video dulu Yang di belakang Boleh bergabung Nanti dulu Ini kita bikin video Kata-kata hari ini dulu ya Anda boleh disitu Oke Teman-teman Teman-teman Nanti kalau saya bilang Kata-kata Satu 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 Teman-teman bilang Kata-kata hari ini Gus Bisa gak? Kita coba dulu ya Satu 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 Ayo kita coba yang rapi dulu Teman-teman yang mau ikut Silahkan merapat di tengah Merapat di tengah Oke Oke sudah siap ya teman-teman semua ya Kita lihat kamera Lihat kamera semuanya Oke Satu 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 Kata-kata hari ini Gus Bandung ternyata bukan hanya Lautan api Tetapi Bandung juga Lautan aksi Melawan politik dinasti Oke Kita bergeser lagi Oke Terima kasih Bandung Sampai jumpa di Sopetimin selanjutnya Di Malang Jangan naik ya Jangan naik kita foto dulu Kita foto dulu Jaga Kondivisitas teman-teman Dan sampai kita menyakiti Orang sekitar kita Teman-teman nanti yang mau foto lagi Di luar Di luar Jangan naik tanggung Jangan naik tanggung Kita kalau yang mau foto di luar Jadi siap-siap dulu di luar Ya Turun dulu Turun dulu teman-teman Jangan naik tanggung Jangan dorong-dorong teman-teman Terima kasih kota Bandung Terima kasih luar biasa kota Bandung Jangan naik tanggung Jangan naik tanggung sub indo by broth3rmax